Nah, untuk itulah guru 5.0 adalah guru yang mampu memberikan solusi kepada sosinya dengan penekatan high-tech dan high-tech. Kalau timbul pertanyaan, Pak, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, menariknya kalau kita menjadi guru 5.0, di mana kita harus memberikan solusi, dan solusinya itu menurunkan high-tech, high-tech dan high-tech, ada perlu media. Ada banyak media, ada banyak media untuk bisa kita sebagai guru memberikan solusi dengan high-tech dan high-tech. Dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memberikan ini semua dengan satu media namanya TikTok. Nah, timbul pertanyaan, kenapa TikTok? Yuk kita bahas ya. Kenapa TikTok, Bapak-Ibu sekalian? Kita akan bahas saatnya kita main TikTok. Kenapa main TikTok, Pak? Iya, ada alasannya ya. Kenapa main? Kenapa bukan belajar? Karena saya mau kita santai, relax. Apalagi nanti makan siang, Bapak-Ibu sekalian mau sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil snack, silahkan ya. Yang penting nanti praktek, yang penting. Nah, main itu main adalah melakukan permainan yang menyenangkan hati. Jadi ketika Anda main, kita paling senang. Main itu bisa tanpa alat atau dengan alat. Nah, hari ini saya akan ajarin kita mainnya pakai alat, yaitu TikTok. Kenapa senang? Karena tentunya dengan main TikTok, kita bisa mengekspresikan diri. Bapak-Ibu sekalian sebagai guru bisa mengekspresikan diri. Bisa meningkatkan awareness. Ketika awareness Anda meningkat, Anda bisa berguna buat orang banyak, follower makin banyak. Nah, karena saya banyak ngajarin orang buat jualan, disini saya masukin tangan meningkatan penjualan. Tapi buat Bapak-Ibu guru mungkin kita nggak pakai ini ya. Jadi, bagaimana kita bisa berdampak? Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai guru selama ini sudah banyak membaikkan ilmu kita kepada anak-anak kita. Yes, bagus sekali. Tapi kita juga ingin supaya mereka juga bisa belajar, bukan hanya di kelas, tapi belajar juga dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka di luar kelas juga belajar. Dengan teknologi, dengan jelasan Tuhan. Nah, TikTok itu bisa membantu kita. Dan selain itu, Bapak-Ibu sekalian juga bisa berguna buat orang banyak. Buat orang banyak. Begini ya, begini. Sekarang Bapak-Ibu sekalian mengajar. Mengajar ya. Ini Bapak-Ibu sekalian. Muridnya berapa? 200. Maka Ibu menjadi berkat, Bapak jadi berkat buat 200 orang. Tapi kalau bisa mengajar seribu orang kira-kira gimana? Wah, tentu. Lebih bagus, Pak. Tapi emang bisa, Pak. Saya nggak punya cukup waktu, Pak. Nah, ya. Kalau buat 10 ribu gimana? Buat 100 ribu gimana? Buat 1 juta gimana, Pak? Ah, nggak mungkin, Pak. Susah, Pak. TikTok bisa memungkinkan Anda jadi berkat. Bukan hanya buat 100 ribu orang, tapi buat jutaan orang. Dengan ilmu yang Bapak-Ibu sekalian miliki. Loh, kok begitu, Pak? Gimana caranya, Pak? Sabar ya. Pelan-pelan saya akan jelaskan. Caranya gimana? Kita mulai dulu kan menjawab pertanyaan ini. Kenapa TikTok? Kenapa bukan Instagram? Kenapa bukan YouTube? Kenapa bukan Facebook? Kenapa bukan media yang lain? Kenapa? Jadi kenapa saya mengajar kita hari ini membuat materi pelajaran yang menarik? TikTok karena TikTok itu market sangat luar biasa. Nanti saya akan kasih data-datanya ya. Yang kedua, algoritmanya sangat menarik sekali. Kenapa? Contoh, 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 contoh ya. Tadi host kita siapa? Ibu Stephanie ya? Ibu Stephanie ya. Ibu boleh open mic sebentar kita ngobrol? Boleh ya? Ya, boleh. Silahkan, Pak. Ibu, saya mau nanya sedikit. Ibu punya social medianya apa? Ada Facebook, ada TikTok, dan ada Instagram. Instagram. Kata-kata Instagram ya. Instagram followernya berapa, Bu? Followernya berapa? Sudah sampai checklist biru sih, Pak. 1.300 aja. Mungkin yang lain mau follow boleh ya. Oke, katakanlah 1.500 buletin ya. Ya, misalnya ibu punya follower 1.500. Ibu siar konten nih, konten yang bagus lah. Ya, konten yang bagus. Pertanyaannya adalah, apakah konten ibu dilihat semua oleh 1.500 follower ibu? Atau bisa diakses oleh 1.500 follower ibu? Bisa diakses. Bisa diakses sama mereka ya, bisa dilihat ya. Siap. Jadi, kalau ibu bikin konten, itu bisa dilihat sama 1.500 orang, begitu? Iya, lebih juga bisa, Pak. Lebih bisa ya. Jadi, saya infokan nih, ibu. Jadi, algoritma IG dan Facebook umumnya, ketika kita punya konten 1.500 orang, follower, ini konten kita ya, ini follower kita 100 persennya. Umumnya, yang di-share itu sama mereka itu paling cuma 20-30 persen. Makanya tidak aneh, suatu saat ibu Stephanie posting lagi masak sayur asem. Pokoknya sering posting makanan deh. Tapi pas ketemu temen bilang, lu sekarang udah lama gak masak ya? Lu gak ngeliat, gue posting lu makanan tiap hari. Enggak, aku gak tau. Enggak. Aneh seperti itu. Karena algoritmanya adalah ketika kita posting, itu tidak 100 persen semua ngeliat. Memang di algoritmanya tidak semua liat. Terus kalau mau semua liat gimana, Pak? Bisa. Pasang iklan. Supaya bisa dilihat. Apalagi di Facebook. Wah. Jadi, ini artinya apa? Kita punya konten, bisa seperti ini. Memang ada yang lain bisa liat. Cuma secara umum, algoritmanya secara umum. Secara umum ya, saya tidak bicara detail. Secara umum seperti ini. Nah, ini berbeda dengan TikTok. TikTok itu, kalau kita punya konten, Kita punya follower lah. Follower. Sepuluh lah. Sepuluh orang. Tapi ketika kita posting konten, rasio untuk kita dipromosikan jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi konten kita bisa didorong sama TikTok. Sehingga kita bisa seribu orang, dua ribu orang, sepuluh ribu orang. Jadi walaupun sepuluh orang yang baru liat, tapi ternyata, baru jadi follower kita, tapi ternyata view-nya bisa banyak sekali. Jadi algoritmanya secara dibandingkan dengan sosial media lain, lebih menarik. Sehingga kans kita untuk dapat follower lebih banyak. Dapat awareness lebih besar dibandingkan sosial media lain. Ini maksud algoritma sederhana. Saya tidak ngomong terlalu detail, karena nanti pusing sendiri. Saya mau kasih gambar sederhana saja bagaimana algoritma TikTok itu lebih menarik dibandingkan sosial media lain. Selanjutnya yang ketiga adalah, TikTok itu natural. Banyak orang berpikir TikTok itu adalah bocil-bocil, anak joget-joget, seperti itu. Betul. Saya juga berpikir seperti itu dulu. Tapi nanti saya akan jelaskan, bahwa TikTok itu bukan seperti itu. Nanti saya jelaskan. Tapi saya mau katakan, di TikTok itu kita bisa lebih natural. Maksudnya apa natural, Pak? Begini, kalau di sosial media lain, di Instagram, kita harus lihat ganteng, cantik, pencitraan, harus bagus sekali. Di TikTok, Anda mau joget-joget di dapur, di mana orang tetap suka. Kenapa? Karena di sini kita jadi apa adanya. Tidak perlu terlalu ganteng, terlalu cantik, pakai beauty, pakai handsome, semua hal macam. Dia natural pun orang suka. Yang penting kontennya apa, value apa yang ada diberikan. Jadi lebih natural. Dan timingnya tepat sekali. Saya akan jelaskan, market sama timing saya akan jelaskan. Audience juga saya akan jelaskan. Yang keempat, pleasure. Sangat menyenangkan. Main TikTok itu benar-benar menyenangkan. Saya punya sosial media YouTube, YouTube saya sudah 15 ribuan, followernya saya punya Instagram 15 ribuan, saya punya Facebook, tidak terlalu ganteng, sama yang lain. Tapi teman-teman sekalian, tapi ketika main TikTok, wah luar biasa sekali. Saya akan jelaskan kenapa luar biasa. Yuk kita bahas tentang market, timing, audience, dan pleasure-nya. Jadi TikTok itu, bapak, ibu, teman-teman semua, ada di 75 negara. Eh, di 75 negara, 75 bahasa. Dan saat ini, per Juli 2020, TikTok itu di-download paling banyak di dunia. Baik yang non-game ya. Baik itu di Play Store, di Play Store, jadi kalau lihat data terakhir per May, TikTok sudah diunduh 2 miliar kali. Jadi sudah 2 miliar di-download sama manusia di dunia ini. Bayangkan ya. Jadi kalau kita lihat, yang paling aktifnya berapa sih dari 2 miliar di-downloadnya, yang aktifnya berapa? Januari 2018 hanya 54 juta. Desember 2018, 271 juta. Sekarang terakhir, data terakhir per Juli 2020, sudah hampir 700 juta yang aktif. Jadi 2 miliar itu, ada 700 juta yang aktif main TikTok. Ini perbandingan dengan WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram ya. Terus kita lihat ini yang download, dan perbandingannya TikTok itu baru 2018, si Instagram dari 2010, perbandingannya. Nah, ini yang menarik. Tadi saya katakan di depan, guru 5.0 harus ada high tech-nya, tapi ada high touch-nya. High touch-nya engagement. Kedekatan kita dengan siswa kita, kedekatan kita dengan orang-orang yang kita bagikan ilmunya. Nah, kita lihat ini Instagram, TikTok, sama Twitter. Tingkat engagement yang paling bagus adalah TikTok. Jadi kalau follower kita di bawah 1.000, 9,38. Terus, seperti ini. Nah, kalau kita mau memberikan sesuatu, yang engagement-nya bagus, kita lihat TikTok itu paling bagus dibandingkan Instagram dan Twitter. Ini dari influencer marketing ya, bukan dari saya. Jadi ada riset yang mengadakan. Nah, aplikasi TikTok terbanyak diunduh ternyata di dunia itu terbesar per September. Per September ya, orang Indonesia paling banyak yang unduh. 11 persen. Jadi dari 100 persen, orang Indonesia paling banyak. Per September, sebelumnya enggak. Wow, pengunduh paling banyak TikTok berasal dari Indonesia. Luar biasa ya. Dan kita lihat lagi, pengguna TikTok Indonesia nonton 100 video per hari. 30 miliar view per bulan. Orang Indonesia aja. Luar biasa. Nah, ini dia. Bulan Agustus ya, 11 persen. Nomor dua adalah berhasil. TikTok seperti yang datanya. Nah, TikTok itu akan lebih besar dari Instagram. Kenapa? TikTok itu bikin orang senang, terhibur. Jadi banyak orang stres nonton TikTok jadi ketawa-ketawa, terhibur. Dibandingkan dengan sosmed yang lain. Ini lebih kepada eksplor bakat orang. Menunjukkan potensi orang bakatnya dibandingkan sosial media lain. TikTok bukan media, sosial media transisional. Jadi, ini loh perbedaan signifikan TikTok dengan sosial media lainnya. Dan, data menunjukkan, data dunia ya, bukan di Indonesia ya. Orang main di TikTok itu per hari itu satu jam. Orang Indonesia pastinya lebih. dan mereka dengarnya soundnya on. Soundnya on. Ini karakteristik orang main TikTok ya. Ini dia yang cocok buat Bapak Ibu Guru. Makanya kemarin pas Pak Adian minta, saya bilang, udah kita main TikTok aja daripada belajar yang lain. Kenapa? Lihat baik baik. TikTok tawarkan hanya 700 juta dengan membuat video berbagi ilmu. Bapak Ibu sekalian, semua orang yang punya ilmu. Bagi ilmu dikasih duit sama TikTok. Ini baru selesai program dia kemarin Agustus lalu. 11 Agustus sampai 28 Agustus, perhatikan baik-baik dibaca, baik-baik Bapak Ibu sekalian, lihat ya. Untuk kamu, yang punya passion konten pengetahuan umum, ini ilmu Bapak Ibu sekalian semua. Bahasa asing, ini ilmu Bapak Ibu sekalian semua. Fun facts, business and motivasi, ikut program berbagi fakta, bisa dapet di 150 juta. Sudah dapat pemenangnya kemarin. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian, TikTok itu ngedorong orang bikin konten dan dikasih hadiah, dikasih duit. Hashtagnya sama-sama belajar, itu kerjasama sama Kemendikbud. Tiga tahun di Indonesia, konten dan edukasi adalah satu konten yang paling populer. Artinya ini paling pas buat Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru adalah edukator semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hashtag sama-sama belajar, itu sudah dilihat 25 miliar. Berbagi fakta, 1 miliar lebih. Nah dari sini, Bapak Ibu sekalian, saya mau menjelaskan satu hal signifikan yang membuat perbedaan antara TikTok dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. di tiga ini, konten creator sudah banyak. Sebentar ya. Di tiga ini, di tiga ini, konten creator sudah banyak, konten creator. Nah, di TikTok, ini TikTok. Di TikTok itu, persepsi orang ada TikTok ini adalah anak alay, bocil, joget-joget. Ini persepsi orang, termasuk persepsi saya. Tahun lalu, saya diajak sama teman saya, Dad, lu gak isi konten di TikTok? Enggak lah, saya bilang, gila itu mana-mana alay semua, buat apa, bukan segmen saya. Saya lebih baik fokus di Instagram. Sampai akhir Agustus, teman saya ada informakan, Dad, saatnya main TikTok. Dia seorang influencer yang besar, begitu dia ngomong, saya percaya, saya cari tahu, dan saya mulai main. Nah, kenapa TikTok itu bisa luar biasa? Karena begini, di sini konten creator banyak, di sini, memang betul, sebagian besar masih banyak anak alay joget-joget, betul. Tapi dia gak bisa hidup kalau hanya ini aja si TikTok. Jadi dia butuh orang-orang yang bisa bikin konten yang edukator. Makanya dia mencari konten creator yang berhubungan dengan edukasi untuk isi di TikTok. Kalau Anda isi di sini, dia akan kasih reward, dia akan kasih penghargaan, dia kasih support Anda supaya konten-konten Anda bisa dilihat oleh banyak orang. Dan ini tidak ada, di sini, tidak ada di sini. Lebih susah. Bisa lebih susah. Di sini jauh lebih mudah, karena didorong sama TikTok. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mau jadi berkat buat sedikit orang atau banyak orang? Sedikit boleh, banyak boleh. Cuma kalau ada kesempatan buat banyak orang, kenapa tidak? Buat bagian ilmu yang Bapak-Ibu sekalian miliki. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi, tentu Bapak-Ibu sekalian bertanya, Pak Dedy, kenapa sih Pak Dedy? Kayaknya semangat sekali ngomongin TikTok. Waktu itu kayaknya pernah belajar Instagram, nggak semangat seperti ini. Ya, saya jelaskan, saya semangat karena saya menjadi pelakunya dan saya merasakan sendiri manfaat seperti apa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi saya cerita, baru awal Agustus saya diceritakan sama teman saya untuk main TikTok. Akhirnya saya bilang, oke, saya main. Tanggal 8 Agustus, saya mulai serius main TikTok. Sebelumnya saya ada konti TikTok, cuma sekedar buat kalau bis training, joget-joget, udah, itu doang, ngejoget barang, itu doang. Yang lain saya nggak ngerti, cara pakenya apa saya nggak ngerti. Saya cuma ada aja konti TikTok. Akhirnya per 8 Agustus, saya mulai serius deh main deh. 8 Agustus saya main, ini per 9 Agustus saya punya follower 65. Bulan tanggal 14 Agustus, 200. 21 Agustus, 340. Ya, meningkat tapi nggak terlalu signifikan. 25 Agustus, 649. 26 Agustus, 400.875. 28 Agustus, 34.900. Kalau kita lihat, grafiknya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Dari 65, 200, 340, boom, naik. 42.000. Anak 64 ada cewek itu satu, yang followernya jutaan, siapa saya nama lupa ya. Ada satu Tupan Drian, saya udah lihat. Anak 64, ada berapa juta followernya. Bagus sekali ada wanita satu, anak 64. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian kita 42.000. Dan kalau lihat, perberapa hari lalu, 65.000. Hari ini 67.000-an. 67.000-an. Jadi, ini yang saya nampak, wah, bisa seperti ini. Saya nggak pasang iklan. Saya benar-benar pure, hanya berbagi konten. Berbagi konten. Dimelalui TikTok ini. Dan sangat luar biasanya, ada satu konten saya yang saya posting tanggal 24 bulan 8, itu bisa dilihat 2,9 juta. Bayangin Bapak-Ibu sekalian, ada bikin konten, dan bisa 3 juta orang nonton. Wow. Artinya, ilmu Bapak-Ibu sekalian bisa berguna buat orang banyak. Ini yang lihat, yang like 140.000-an, yang online 1.500, yang share hampir 9.000 lebih. Jadi, banyak. Dan kita lihat, ini semua karena for you. For you artinya dari si TikTok yang dorong. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, inilah kehebatannya dari TikTok. Luar biasa sekali. Dia bisa dorong konten kita. Dan timbul pertanyaan, bagaimana cara memulainya. Sebelum saya jelasin cara memulainya, kita masuk sesi pertanyaan, Bapak pertama dulu. Silahkan. Bapak pertama. Yang mau nanya? Silahkan. Yuk. Tulis di chat aja, silahkan. Tulis di chat. Atau mau nanya langsung juga boleh? Saya mau nanya langsung, Pak. Halo? Ya, silahkan Pak Abed. Silahkan Pak Abed, silahkan. Pak Deddy, dari tadi kan Pak Deddy menjelaskan, yang lebih keunggulan TikTok. Begitu ya. Kalau, karena saya bukan pengguna TikTok, sejujurnya. Saya lebih, lebih menyukai video, tapi yang, yang, karena saya guru seni musik, jadi saya menyukai video yang, yang menampilkan, ada, ada interpretasi lebih dari video saya. Begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, ke, kelemahannya TikTok, apakah, gak ada gitu, kayaknya yang tadi Bapak jelaskan tuh, kayaknya, apa, sangat menguntungkan gitu. Saya juga, jadi tertarik, cuma, kalau boleh tahu, pastikan ada kelemahannya teknologi. Bahkan saya dengar, di Youtube saja, kalau orang mau jadi Youtuber, itu, dia, ini aja sudah masuk 5.0 kan, kalau gak salah, Youtuber itu, tidak bisa selamanya, jadi pekerjaan. Kalau gak salah, saya dengar berita seperti itu. Nanti Youtube akan, lama-lama juga, tidak laku. mungkin apakah TikTok juga, akan begitu, atau tidak begitu. Terima kasih Pak Denny. Pertanyaan bagus Pak Avet, pertanyaan bagus nih, saya suka nih, pertanyaan seperti ini ya. Ya, jadi, betul Pak, kalau dibilang, ada kelemahan, pasti ada, bukan gak ada kelemahan. Saya gak bilang kelemahan, ada, ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah, kontennya hanya 1 menit. Bisa 3 menit Pak, bisa 3 menit, cuma sebaiknya 1 menit. Nah, tapi saya coba menangkap gini, TikTok ada kelemahannya, terus apakah TikTok, sekarang Youtube juga akan turun, apakah TikTok akan turun? Pasti Pak, semua sosial media, pasti ada naiknya, ada turunnya. Nah, cuma berita baiknya adalah, Youtube sudah mature, si IG sudah mature, si Facebook sudah mature. Nah, kalau si TikTok itu baru-baru mulai Pak, jadi ini anginnya baru naik. Jadi, kalau kita bisa masuk sekarang, kita bisa akan lebih, mencapai, hasil yang maksimal, dibandingkan kita di Youtube. Nah, tapi saya menangkap benang merah dari pertanyaan Pak Abed, misalnya begini, Bapak kan seorang seni ini, mau bikin kontennya Pak, maunya panjang, 5 menit, 10 menit. Boleh nggak? Boleh. Tapi Pak bisa menggunakan TikTok untuk salah satu perantara, nanti saya akan jelaskan detailnya. Begini, saya kasih, nanti pas praktek, kita akan lihat, memungkinkannya gimana. Jadi begini Pak, jadi TikTok itu hebatnya adalah, jadi Bapak punya account Youtube di sini. Ini konten-konten audio yang 5 menit, pokoknya lebih panjang ya, kita bisa bikin appetizer-nya Pak yang versi 1 menit, nanti mereka kalau mau lihat detail, mereka kita transfer ke Youtube. Bisa Pak, karena memungkinkan sekali, di TikTok itu, di depannya, kita bisa ngelink ke Instagram, bisa ngelink ke Youtube. Jadi orang bisa melihat account kita, dia bisa melihat Youtube sama Instagram kita. Saya ngalamin sendiri, seiring dengan bertumbuhnya TikTok saya, Instagram saya meningkat. Kenapa? Karena mereka suka melihat Instagram saya, di sini klik, dia klik, dia follow Instagram saya. Kalau Bapak punya banyak konten bagus, Youtube bagus, Pak. Jadi saya tidak bilang, Youtube itu jelek. Instagram jelek. Cuma saya bilang, kalau mau main, supaya kita buat ngajar yang menarik, sekarang TikTok merupakan media yang sangat bagus, karena lagi growth, lagi bertumbuh, dan algoritmanya, memungkinkan kita bisa berdampak besar. Jadi kalau menurut saya, buat Pak Abed Nego, Pak Abed punya konten di Youtube bagus, bikin di sini, Pak, yang pendeknya, nanti mereka bisa transfer ke sini. Dan juga di sini, seni tantangannya, bagaimana kita bisa transfer knowledge yang berat, bisa hanya lewat satu menit. Ingat baik-baik, generasi Z itu, mereka tidak mau panjang-panjang. Jadi orang, bagaimana dengan satu menit, kalau bisa memberikan value yang maksimal kepada mereka. Nanti saya akan ke contoh saya, bagaimana saya bikin konten yang berat, tapi satu menit saya bisa bikin. Itu seninya. Dan kita tahu, anak-anak kita juga tidak mau lama-lama, Pak. Contohlah di Youtube, kalau Anda edukasi, satu jam tidak ada yang mau nonton. Tapi 10 menit mungkin orang mau nonton. Nah, di TikTok tantangannya satu menit. Mungkin saya kasih contoh sekarang, biar Pak Abed ada gambaran langsung ya. Nih, saya kasih contoh sekarang. Ini contoh konten saya. Saya memberikan sesuatu yang berat. Berat dalam arti ini, kalau belajar bisa lama sekali, tapi saya hanya bikin satu menit, paling tidak dia dapat penjelasan ininya ya. Oke, ini dia. Saya mengajar tentang situasional leadership. Hebat, dengerin konten berikut ini. Situasional leadership. Sebentar, suaranya kedengeran nggak ya? Takutnya nggak kedengeran. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kedengeran. Oke, takutnya nggak kedengeran. Siap, siap. Sebentar ya. Jadi, tentang situasional leadership, suatu yang berat, saya bikin dalam satu menit. Bisa sederhana hebat, dengerin konten berikut ini. Situasional leadership. Memimpin harus memahami ada empat model kepimpinan. Ada directing, ada coaching, ada supporting, dan delegating. Atau biar lebih gampang, tipenya S1, S2, S3, dan S4. Kapan kita menggunakan model directing, coaching, supporting, dan delegating? Tergantung daripada level karyawan kita. Karyawan dibagi dalam empat model. D1, D2, D3, dan D4. D1 itu komitmen tinggi, kompetensi rendah. D2, komitmen rendah, kompetensi sudah mulai ada. D3, komitmennya turun naik, tapi kompetensi sudah mulai bagus. Sedangkan D4 itu, komitmen dan kompetensinya tinggi. Jadi, sebagai seorang pemimpin, ketika anak buah anda D1, Anda harus directing. Ketika anak buah anda D2, berikan coaching. Ketika D3, berikan supporting. Tapi jika mereka sudah punya kompetensi dan komitmen tinggi, gunakan delegating. Selamat mempraktekan ilmu situasional leadership. Jadi itu adalah seninya tantangan kita bagaimana transfer knowledge dalam waktu satu menit. Terima kasih Pak Bet, pertanyaannya bagus Pak. Ada lagi pertanyaannya? Masih nyambung Pak, boleh Pak? Yuk, harus bertanya. Kalau nggak bertanya, nggak dapat maksimal. Silahkan Pak Bet lagi. Tadi kan yang Bapak sampaikan, memang betul itu poinnya ada empat, terus-terus hanya satu menit ya. Memang itu berat memang. Saya juga mengakui tentang leadership kan. Tetapi kan dengan cara Bapak menyampaikan yang cepat, otomatis itu bisa satu menit. Kita semua kan cara mengajarnya berbeda-beda ya. Ada yang berkata-katanya yang pelan-pelan. Nah, itu kan kalau di TikTok pasti makan waktu juga ya. Itu ada kelemahan-kelemahan di situ juga. Nanti teknisnya kita bisa akalin Pak. Teknis bisa akalin. Banyak cara bisa kita pakai. Suaranya hilang Pak, Pak Bet. Suaranya hilang. Iya, oke Pak. Nah, jadi kita bisa banyak media. Intinya begini loh. Jadi, TikTok ini sebagai satu media untuk kita transfer knowledge kita. Kalau kita perlu lengkap, kita bisa linkan ke YouTube. Begitu. Jadi, emang gak mungkin kita transfer semua sebanyak-banyak. Tapi, kita bisa transfer sedikit-sedikit. Nanti ada contoh-contohnya. Contoh-contoh pelajar yang lain lah ya. Setelah ini nanti kita kasih contoh-contoh lagi yang lain. Bagaimana mengajarkan sesuatu yang mata pelajaran ya. Nanti kita lihat. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Cukup ya? Lanjut dulu ya kalau gitu. Kita lanjut dulu. Oke. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memulainya? Kalau Bapak Ibu sekalian mau serius, dalam arti mau berguna, mau mentransfer ilmu kita bisa berdampak lebih banyak orang, Anda harus buat konten. Mau tidak mau. Dan dengan konsisten. Buat kontennya seperti apa, Pak? Ini. Empat E. Yaitu education. Bapak Ibu sekalian punya ilmu. Ilmu seni, ilmu agama, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisikal, edukasi. Tapi harus entertain. Jangan terlalu kaku. Anak-anak kita begini. Kalau guru-guru yang terlalu kaku, mau gak mau harus ada belajar. Bagaimana lebih menyenangkan? Entertain. Yang ketiga engagement. Ada ikatannya. Ada melibat. Dan juga emosi. Jadi ini perlu diperhatikan buat konten. Terus, selanjutnya, kalau mau serius. Kalau enggak, kalau hanya buat setirah transfer ilmu, kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya murid banyak, sekedar buat berbagi ilmu saja. Satu hari, satu konten cukup. Tapi kalau mau serius, membangun awareness, saran saya Anda harus minimal tiga konten sehari. Tapi karena Bapak Ibu sekalian ini tergantung. Ini komitmen masing-masing. Tapi kalau mau, minimal satu konten sehari. Tapi kalau mau serius, benar-benar harus tiga konten sehari. Ini gambarannya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian tadi ada pertanyaan. Bagaimana memberikan pelajaran dalam satu menit? Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu sekalian bisa ada gambaran. Bagaimana sih bagi ilmunya seperti ini? Jadi, ilmunya jangan panjang-panjang. Potong-potong bagian-bagian yang penting. Ini contohnya. Kita lihat ya. Berapa waktunya malu, soal ini sempat siral nih. Jadi, ada yang jawabnya 16, ada juga yang jawabnya 1. Nah, yang benar yang mana? Nah, sebenarnya simpel. Kalau di matematika, yang paling pertama kita harus lakuin adalah yang di dalam kurung. Ya, yang di dalam kurung dulu. Berarti kita harus tambahin dulu tuh. Berarti 2 tambah 2 adalah 4. Karena ini adalah semuanya, ini kebagian dan ini pertalian. Nah, di dalam matematika ada namanya order of operation. Jadi, kalau ada pertalian dan kebagian kayak gini, kita harus melakukannya dari kiri ke kanan. Berarti kita bagi dulu. Berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, ini 4 dalam kurung 4. Ini sama aja nih artinya kayak 4 kali 4. Berarti 4 kali 4 adalah 16. Berarti hasilnya yang benar adalah 16. Ini yang kedua contohnya ya. Oke, gue mau ngasih tips nih. Kalau lo ketemu soal numerik kayak gini nih. Kayak gimana tuh? 6,5 berapa persen dari 6. Sebelum lo jawab soal, jangan langsung berpikir, ayo kita hitung. Gak semuanya tuh harus dihitung sebenarnya. Namun TPA tuh sebenarnya gimana nalar lo berjalan. Nah, ini kalau kita lihat dari soal, lihat juga maksudnya jawabannya. Kayak gimana tuh? Nih, kalau kita lihat. 6,5 berapa persen dari 6? 6,5 lebih besar dari 6 kan? Pasti kenaikannya itu lebih dari 100 persen. Lihat jawabannya. Ini di bawah 100 persen semua kan? Yang 100 persen di atas 100 persen. Cuma yang A. Otomatis ini jawabannya. Oke. Ya, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini ya, ini kimia kalau nggak salah. Halo, bikin senyawa kimia yuk. Kali ini kita mau bikin 2,2,3 trimethyl pentana. Pentana itu rumus aslinya C5H12. Jadi pertama-tama kita bikin dulu, C-nya ada 5. Terus kita isi deh yang pertama yang biasa, CH3. Dan di dua, di cabang kedua, ada dua cabang yang isinya itu metil. Jadi kita tinggal tambahin CH3 dan CH3. Kemudian di cabang ketiga, juga ada metil. Tinggal tambahin lagi CH3. Terus dia isi CH biasa. Kemudian sisanya tinggal diisi deh. CH2 dan CH2. Tinggal isi sisanya. Dan. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kita bisa mentransfer knowledge melalui TikTok. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak kita langsung praktek Bapak-Ibu sekalian. Saya minta Bapak-Ibu sekalian semua keluarin handphonenya yang... ...yang ada TikTok-nya. Harus di-download ya. Kalau nggak download ya nggak bisa. Yuk, kita mau belajar praktek minimal dengan rapikan akunnya dulu. Terus nanti kita belajar bikin kontennya. Yuk, silahkan dibuka. Pak Marshall, kita kan capek sekali hari ini ya. Habis nonton Liverpool mungkin semalam. Ya, silahkan. Udah ya? Udah keluarin semua? TikTok-nya keluarin? Nah, sekarang saya akan ajarin untuk merapikan akunnya dulu. Profil kita dirapikan dulu ya. Ini lebih mudah nih kelihatan dari sesi tadi. Ini lebih mudah nih, lebih cepat ya. Karena tadi sesi pagi yang menjelaskannya cukup lama. Siap. Oke, kita akan mulai. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua. Silahkan mulai dari tampilan seperti ini. Bu Stefani bantu saya ya untuk open mic. Supaya kita akan ngobrol lebih mudah. Oke, Pak. Bu Stefani sudah buka TikTok-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada tampilan seperti ini? Iya, ada, Pak. Tapi muka saya ya, Pak. Iya, iya betul. Nah, disini silahkan klik edit profile. Sudah. Sudah. Nah, Bapak-Ibu sekalian ikutin ya. Kalau ketinggalan langsung ngomong ya. Karena saya nggak bisa ngeliat chat. Saya hanya dengar suara nih. Lihat muka Bu Stefani. Oke. Begitu edit profile, disininya ada tulisan. Nama, username, bio, kategori, semua segala macem. Instagram, YouTube, dan segala macem. Oke. Bu Stefani sudah punya akun TikTok ya? Sudah diisi semua ininya? Belum akun sosmed yang lain, belum. Sambil saya isi ya. Jadi, Instagram-nya diisi supaya nge-link. Yang tadi pertanyaan Pak Abednego juga tuh. YouTube-nya kalau mau di-link, di sini diisi. Jadi nanti pas orang lihat di depan itu, orang bisa lihat YouTube kita di mana. Ini punya dampak terhadap YouTube sama Instagram kita. Yang perlu diisi adalah nama, username. Username ini jadi account TikTok kita, username-nya apa. Nah, bio-nya ini diisi. Bio-nya jangan terlalu serius. Maksud gini, guru agama kimia sepak 4, begitu ya. Ya boleh sih, tapi atau berbagi ilmu tentang ilmu kimia untuk anak SMA. Begitu, lebih santai ya. Jadi, bio-nya harus diisi. Siapa Anda? Atau penggemar matematik? Berbagi inspirasi tentang matematika melalui TikTok. Nah, ini lebih menarik. Silahkan diisi bio-nya. Kategorinya juga isi. Instagram, YouTube, Twitter, silahkan diisi. Ada yang kesulitan sampai sini, silahkan langsung ngomong. Kalau enggak ntar lebih repot kalau enggak ngomong. Yang kesulitan langsung open mic. Bapak-Ibu, silahkan. Aku saya enggak support, Pak. Maaf, Pak. HP-nya enggak support? RAM-nya kecil. Kalau enggak support, enggak bisa pakai, artinya. Yang biru berarti, Pak. Iya. Kalau enggak support, enggak bisa. Mohon maaf ya, yang enggak bisa pakai. Nah, yang lain silahkan. Di saya enggak ada kategori apa? Apa memang tergantung HP-nya juga nih? Kalau kategori ntar kayaknya ada di depan. Karena ini saya punya fitur yang lama. Ntar kita lihat di depan ada kayaknya. Oke, oke. Udah semua ya, ikut ya. Ada lagi yang ketinggalan? Oke, kalau enggak ada, kalau sudah diisi semua. Nah, sekarang kita balik ke depan lagi. Sekarang klik yang titik 3 di atas sini, titik 3. Ini lebih enak nih, lebih cepat nih. Tadi nyari 3 aja, sampai 10 menit kita nyari 3 di grup yang satu. Setiap ini, titik 3, udah? Udah? Nah, tampilannya seperti ini, setting and privacy. Betul? Nah, sekarang kita klik manage my account. Yang gambar orang ini satu. Manage my account, diklik. Manage my account, klik. Begitu klik, tampilannya seperti ini. Phone number, email, password. Anda isi. Ketika isi phone number, email, nanti ada notifikasi dari TikTok ke email Anda atau ke SMS Anda. Silahkan diisi. Passwordnya akan diisi setelah diisi phone number sama email, nanti ada notifikasi. Nah, di situ, coba di Bu Stefani ada tulisan switch nggak? Switch to apa? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Ada yang tulisannya nggak switch to pro account? Kalau ada, pindah. Kalau nggak ada di sini, artinya yang fitur atau ikannya, TikTok ada perubahan nih. Ini yang lama, saya mesti ganti yang baru, kayaknya udah ada perubahan. Ya Anda, isi di sini, kalau ada switch to pro account, ganti pro account. Kenapa pro account? Karena dengan pro account, Bapak-Ibu bisa analitik, kita punya konten. Bisa manalisa. Udah isi, Bu Stefani? Oh iya, udah. Alihkan ke akun pro gitu. Iya, alihkan ke pro. Ini simpan sandi di Google, simpan ya, Pak? Tergantung, Ibu mau simpan apa nggak? Kalau mau simpan, silakan. Buat yang pelupa kali ya. Iya, boleh. Iya, berarti saya simpan. Nah, ketika isi pro, ada dua. Creator atau bisnis. Saran saya buat guru, creator. Kalau bisnis itu buat perusahaan atau organisasi. Ayo, yang mau nanya silakan. Jangan bingung sendiri. Dari apa, masih loading. Kalau ada yang handphone yang nggak support, ya. Yang nggak support, ya. Yang nggak bisa lah. Tadi akun pro-nya diklik kan ya, Pak? Klik, pro. Switch to pro account, kan? Klik, terus nanti ikutin. Di situ mau jadi creator atau jadi bisnis? Creator. Iya, tadi Ibu siapa mau nanya tadi ada suaranya? Nah, saya mau nanya. Silakan mau nanya langsung. Iya, boleh lebih dari satu, Pak. Pak Dedy. Iya, siapa yang mau nanya? Urosa, mau nanya? Iya, maksud saya tadi ketika sudah klik creator, ini ada pilihan kategori, lebih dari satu boleh, Pak? Cuma satu, bisa pilihnya. Oh, cuma satu. Edukasi ya? Pendidikan dong ya, Pak. Hah? Pendidikan. Pendidikan, berarti. Pendidikan, betul. Pak Dedy? Iya, siap. Saya mau nanya, Pak. Ini yang untuk kategori kan kita memilih, kita sepakat untuk memilih pendidikan. Ini kan berarti menggambarkan yang kita ya, Pak, ya? Iya, betul. Boi Ibu nanti berbagi tentang pendidikan. Kalau misalnya nih akun saya sudah pendidikan, terus bisa nggak saya memfilter kategori dari yang lain yang datang ke saya? Maksudnya yang di halaman saya saya lihat atau memang semuanya masuk ke halaman saya? Nanti saya akan jelaskan abis ini, Bu. Kalau itu bukan di sini. Itu nanti akan ke filternya di mana, saya jelasin. Karena kalau memang kita pendidikan, pasti dia juga akan lihat. Kalau kita karena pendidikan, pasti konten-konten juga akan diberikan yang berubah pendidikan. Itu juga pasti ada korelasinya. Iya, ada lagi tadi pertanyaan? Yuk, nanya langsung aja. Pak, kalau misalkan kita pilih kategori pendidikan, tapi konten kita ada yang bukan pendidikan, nggak masalah berarti? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu cuma buat, jadi gini loh, di mapping-in ini orang suka konten apa, dia siapa sih background-nya itu doang. Jadi dia bikin konten tentang apa, begitu. Memudahkan TikTok mengklasifikasi. Sekarang ada tulisan, jelajahi analisis, Pak. Iya, nanti. Kalau udah ada konten, analisis. Kalau ibu udah punya konten, nanti bisa baca analitiknya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk, tadi manajemen ikon sudah, sekarang kita masuk dengan gambar gembok. Privacy and safety. Enak nih, lebih cepat nih ya. Privacy and safety, lihat seperti ini nih. Private account. Bapak-Ibu sekalian, kalau mau ilmunya berguna, ilmu Bapak-Ibu sekalian, saran saya jangan di private. Saya masih banyak melihat orang punya sosmed di private. Akhirnya jadi buat grup aja. Kalau memang sosmed, saran saya, apalagi TikTok ini, tujuan utamanya apa? Kalau cuma main-main, sayanglah ngapain buat main-main. Saran saya, jadikan TikTok sebagai sarana untuk kita berbagi. Berbagi apa? Ilmu yang Bapak-Ibu sekalian miliki. Ilmu yang Bapak-Ibu miliki itu sangat berguna buat orang banyak. Jadi saran saya, Anda sebaiknya jangan di private. Yang kedua, suggest your account to others, yes. Nah, at the reason, yes. Ini hijau-hijau ya. Nah, yang perhatikan yang safety nih. Safety saya jelasin ya. Who can send your direct messages? Everyone aja. Pak nanti kalau ada sampah-sampah gimana? Gampang. Jangan dibaca aja. Jangan di-replay. Ya orang, pantar ada haters gimana? Kalau ada haters, artinya follower Bapak-Ibu sekalian udah banyak. Kalau follower cuma 10, nggak mungkin ada haters. Percaya saya ya, nggak ada haters kalau cuma 10. Kalau udah 10 ribu, 20 ribu, udah mulai banyak haters. Tapi nggak apa-apa, biarannya kita berhak nggak ngejawab kok. Nggak ada aturan nih, kita mesti jawab DM orang. Nggak. Who can do it with your video? Nah, ini yang penting nih. Saya mau jelasin nih. Who can do it with your videos? Everyone aja. Ntar saya jelasin nih everyone. Nah, ini yang kedua everyone. Yang ketiga, who can view your live videos? Nah, ini saran saya only nih. Jangan everyone. Kenapa? Karena gini, orang nggak perlu tahu apa yang kita suka. Kadang-kadang Bapak, gue saya Bapak guru nih ya, Bapak-Bapak. Ya mungkin saat saat nge-like gambarnya nggak benar. Mungkin saat saat sampai manusia ya, manusia ya. Terus dilihat sama orang tua. Nih guru nih. Yang nge-like-nya begini-begini semua. Gimana mau ngajar? Nah, tidak. Begitu ya. Padahal itu urusan anda sama Tuhan ya. Ya makanya, tapi jadi supaya, atau mungkin orang bisa tahu ada suka apa. Kadang-kadang ini guru gue bilang nggak suka BTS. Padahal dia like-nya BTS semua. Guru gue tuh pencitraan aja. Begitu kan? Nah, jadi seringkali begitu. Udah mendingan, udah deh. Only me aja. Orang nggak perlu tahu apa yang kita like. Ya, jadi Bapak-Ibu sekarang, only me aja saran saya. Ini saya diajarin sama guru saya. Guru saya, siswi kelas 1 SMP di Penabur ya. Anak saya sendiri. Anak saya, Pak ini jangan, everyone, only me. Kenapa only me? Itu orang butuh. Pasti ngomongin, pasti barang-barang. Oh iya ya. Orang nggak perlu tahu lah apa yang saya suka. Udah pokoknya only me aja. Ini only me ya. Who can comment? Iya siap, 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 Pak. Ya, di yang Bapak ini kan ada who can do it ya. Who can do it with you. Di sini yang terbaru ada tambahan lagi, satu lagi. Siapa saja yang dapat melakukan stage. Stage video Anda. Iya, stage itu di insert videonya. Oh, everyone aja, Pak. Oke, Pak. Ya, ntar saya jelasin yang video sama stage. Stage saya belum pakai, tapi yang duet saya ada pakai. Oke, sekarang saya demoin ya. Apa arti duet? Biar Bapak-Ibu sekarang ada gambaran. Apa sih duet nih? Ini serunya. Ini kelebihan TikTok yang nggak dimiliki sama sosmed lain. Nih ya. Contoh, kita main TikTok. Nih. Ini konten saya ya. Saya ngajarin di sosmed, TikTok saya, saya ngajarin orang tentang sales. Jadi, konten saya semua berhubungan dengan sales. Kalau Pak Puskal mau belajar jualan, nah follow konten saya. Kalau nggak, jangan. Ntar pusing sendiri ya. Nah, ini contoh. Saya bikin konten. Ngajarin orang untuk jualan, roleplay dengan TikTok. Nih ya, saya bikin konten. Mana konten ya. Jadi, TikTok bisa kita buka di browser ya, Pak? Nggak perlu di HP ya? Bisa, bisa. Di browser bisa. Bisa. Nah, cuma kalau di HP, editnya pakai di HP. Tapi kalau mau melihatnya di browser bisa. Kalau mau edit-edit, di HP tetap ya. Nih, contoh. Saya bikin konten. Satu konten. Dan memang kontennya saya buat khusus. Buat orang duetin. Ini dia. Mau ngapain kamu? Mau jualan ya? Bagus ke produknya? Ah, mulut sales mah. Semua juga bagus. Manis mulut sales mah. Produk apa juga bilang bagus. Oke, kalau kamu memang benar-benar bagus. Coba sebutkan tiga kelebihan dari produk kamu. Apa? Jelasin ke saya. Nah, ini baru sales keren. Kelihatan saya nggak sendiri ya. Tapi lihat, ini sebenarnya apa untuk merespon orang. Bikin role play. Ini jadinya, lihat. Orang duet sama saya. Yang duetin konten saya ini ada berapa? 235 yang duetin konten saya ya. Kita lihat contohnya ya. Tadi Pak juga. Ini dari Informa nih. Informa duetin konten saya. Halo Pak. Mau jualan ya? Iya Pak, mau jualan. Bagus ke produknya? Bagus banget Pak, barang Informa. Hah? Mulut sales mah. Semua juga bagus. Manis mulut sales mah. Produk apa juga bilang bagus. Iya lah Pak, kalau nggak bagus gimana mau jualan. Oke, kalau kamu memang benar-benar bagus. Coba sebutkan tiga kelebihan dari produk kamu. Apa? Jelasin ke saya. Oke, oke Pak. Ini Pak. Ini Pak, namanya Berenstool. Materialnya dari MDF, finisinya fabric. Yang kedua, selain untuk kursi meja rias, bisa juga sebagai kursi tambahan di ruang tamu. Dan yang ketiga, lagi promo nih Pak. Beli satu, gratis satu. Nah, ini. Pak, selamat keren. Nah, itu duet. Ini duet. Anda bikin kontennya. Sekarang saya mau kasih live demo. Siapa yang mau mata pelajaran, saya kayak contoh. Buat ini duet. Siapa? Mata pelajaran siapa? Ayo, silahkan ngaku guru siapa. Saya ajarin, saya bikinin. Saya bikinin. Buat konten duet. Mana siapa? Ayo, mata pelajaran apa? Open mic. Nggak ada yang mau. Open mic. Saya bisa kasih ide. Biologi, biologi. Biologi ya, biologi. Oke. Biologi, lebih spesifik. Belajar tentang apa biologinya? Reproduksi, reproduksi. Reproduksi, reproduksi. Reproduksi ya. Kita bisa ngomong. Kita bisa ngomong reproduksi ya. Misalnya, secara teori reproduksi apa, Bu? Kasih saya sedikit teorinya. Reproduksi adalah coba. Apa yang mau belajar? Apa yang mau diberikan? Misalnya gini ya. Bedanya perempuan sama laki-laki. Misalnya gini, saya bisa bikin. Nah, gitu ya. Misalnya saya bikin sendiri nih. Saya jadi guru biologi kan? Saya ngomong gini. Guys, kalian tahu kan? Pria sama wanita berbeda. Coba kamu jelasin. Apa bedanya? Coba kamu. Kalau ngerti, coba jelasin dong. Apa bedanya reproduksi laki-laki dan wanita? Kita diam. Saya bilang, saya begini. Oke, makasih. Kita bikin begitu. Ntar kita kasih murid kita. Lu duet. Duetin konten gue. Anak-anak, duetin konten ibu. Di TikTok. Nah, itu tugas dari ibu. Semua harus duet. Kenapa? Ini menyenangkan jadi anak-anak. Betul nggak? Bayangin murid di kelas. Nghafalin begitu mulu. Ulangan begitu mulu. Halo? Guru 5.0. Pakai TikTok. Betul nggak? Mereka semuanya. Buat poin ya, Pak. Hah? Tambahan poin jadinya. Iya dong, tambahan poin. Jadi kita bikin begitu doang. Reproduksi. Kita ngomong sendiri kelihatan-kelihatan. Pas kita jeda juga. Jangan. Apa itu? Kan waktu satu menit. Kita ngomong cuma. Kita hitung satu menit kan. Hey guys, kalian tau kan apa itu reduksi wanita? Seperti apa? Coba jelasin. Apa bedanya? Ibu mau denger? Pas denger kita ngangguk. Kurang-kurang ngedenger begitu kan. Kejanda kan? Jangan dium begini. Ntar dia gitu. Gitu. Terima kasih. Wadah kan? Dia senang. Bisa bayangin. Belum ada guru yang bikin kayak gini. Kalau guru semak 4, semak 2. Siapa lagi tuh ya? Semarekon Pak. Semarekon Pak kasih bikin. Wah saya kasih tangan deh. Iya. Jadi itu loh contoh sederhana ini. Guru zaman now. Guru 5 poin. Oh, high tech, high touch. High tech, high touch. Kita libatin dia. Betul gak? Satu lagi dah. Mantap pelajaran apa? Satu lagi. Karena mesti ada ide-ide ini banyak nih. Ntar bilang gak ada ide. Mantap pelajaran apa lagi selain biologi? Ayo Bapak Ibu. Ayo. Biologi doang. Favorit anak-anak kemungkinan Pak. Matematika kali ya. Matematika. Matematika. Iya. Matematika ya. Nih. Oke. Misalnya gak jago matematika. Misalnya. Kenapa? Eh. Kalian tau. Kenapa sih ini kalau begini jawabnya ini? Coba kamu jelasin. Nih. Ya. Pak. Ini, 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 ini. Nah. Itu sederhana. Tapi menarik. Kasih PR mereka bikin begitu. Wah. Bakal keren deh. Bakal keren. Sekolah kalian, Bapak Ibu sekarang semak 4, semak 2, atau semak berasi juga akan happening di TikTok. Kenapa? Karena orang, ini gurunya pake begini. Cuma satu-satunya nih guru yang ngajar pake begini. Mau PSB kan? Cari murid susah kan? Pake ini sebagai teknik. Nge-track orang. Nanti anaknya senang. Gue orang tuanya. Keren nih. Guru penabur. Udah pake TikTok. Jadi bukan joket-joket doang. Saya isi TikTok gak ada joket-joket. Semuanya konten. Gitu. Ya. Siap. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Lanjut dulu ya. Settingnya lanjutin dulu. Tadi belum selesai. Itu baru duet ya. Baru duet. Udah ya jelas ya. Duet sama speech yang tadi itu di-insert konten orang dipangasukin ke kita. Itu namanya yang tadi. Yang pertanyaan dari Pak Lambok ya. Itu seperti itu Pak. Oke. Lanjut. Nah. Content preference. Ini tadi yang pertanyaan tuh. Content preference ini kalau di-klik. Coba lihat. Nih. Ini video language-nya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada bahasa Jawa juga ada. Nah ini adalah referensi yang TikTok mau berikan konten ke kita. Mau kontennya bahasa apa. Kalau kita. Ini bisa berapa bahasa. Cuma saran saya kalau kita mau fokus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia aja. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Atau kalau mau ambil Jawa juga boleh. Takat silahkan. Jadi ini adalah si TikTok akan memberikan konten-konten dalam bahasa apa. Anda silahkan isi. Ya. Bahasanya bisa banyak. Bisa banyak. Bahasa Mandarin bisa apa juga banyak. Lanjut. Ini analitik. Yang tadi tuh. Ibu siapa nih. Kalau analitik. Itu bisa dibuka. Nah kalau bikin kontennya bisa lihat nih. Overview-nya. Follower-nya gimana pertumbuhannya. Kontennya. Ya siapa yang like. Siapa yang enggak lain macam. Followers-nya. Gender-nya. Top territory-nya. Seperti apa. Nah ini gunanya tadi tuh. Jadi pro account. Kalau personal enggak bisa ini. Enggak bisa baca. Ya. Oke. Terus selanjutnya. Nah. Penjelasan mengenai ini sudah. Sekarang kita akan main cara membuat konten. Membuat bikin kontennya. Bikin kontennya ya. Bikin kontennya. Siap. Kita ada praktek. Setelah setengah jam. Ini cukup nih. Kalau tadi pagi enggak cukup praktek. Ini cukup praktek nih ya. Sekarang melihat dulu ya. Nonton dulu video penjelasan. Abis itu bikin. Lihat dulu nih. Lihat ya. Saya akan jelaskan yang pertama. Ini adalah halaman utama ketika Anda buka TikTok. Di sini ada following. Ini adalah akun-akun yang Anda follow. Jadi kalau kita naik seperti ini. Ini karena saya follow akun-akun STK Penabur Gading. Follow Penabur Kota Jawa BK. Maka ini keluar. Apa yang mereka posting. Ini following. Ini adalah for you. For you adalah konten-konten yang diberikan oleh TikTok. Kepada kita semua yang milik account. Ini beragam sekali. Sampai sini sekarang praktek. Coba lihat di TikToknya Bapak-Ibu sekalian. Betul gak ada following? Kalau belum follow orang ya kosong. Yang itu for you. Nah for you itulah yang orang main TikTok bilang FYP, FYP. Nah jadi kalau Anda punya konten. Kalau konten yang masuk FYP. Itu didorong sama TikTok sebenarnya. Didorong sama TikTok. Ini jelas? Jelas ya? Lanjut. Nah setelah ini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke lanjut dulu. Kananya sebentar dong. Oh boleh dong boleh? Memang menunggu pertanyaan justru. Sorry. Soalnya saya kan settingannya pakai bahasa Indonesia. Ngeganti ke bahasa Inggris gimana ya Pak? Biar sama dengan yang Bapak sebut sekarang. Settingnya sebentar. Saya mesti lihat konten saya ya. Maaf. Setting ke bahasa Inggris. Tadi titik tiga. Oh tuh titik tiga. Terus bahasa aplikasi. Titik tiga app language. App language. Titik tiga aplikasi. Di bawah konten activity, ada push notification, ada app language. Yes. Oke. Thank you. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Udah ya lanjut lagi ya. Ini tadi nih. Jadi tujuan kita, orang itu kalau main tiktok, semua pasti pakai hashtag FYP, FYP, supaya masuk di for you. Jadi itu ya. Tapi saya sendiri nggak pernah pakai hashtag FYP. Saya sukanya pakai hashtag sama-sama belajar. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang kita lihat. Setelah home, kedua adalah discover. Di sini Anda bisa mendiscover, melihat yang lagi trend, lagi happening seperti apa ini. Sama-sama dari tiktok, awesome, magic scan. Nah ini Anda bisa lihat konten-konten yang sedang lagi hashtagnya populer seperti apa. Anda juga bisa cari, mau cari seperti apa. Misalnya cari tentang pembelajaran. Oke. Kita search. Nah ini. Bisa cari. Tahu pembelajaran seperti apa. Ada usernya. Ada orang yang pakai account pembelajaran. Ini video-video. Ini lagu-lagu. Jadi lagu-lagu bisa ada yang hubungan dengan pembelajaran juga ada di sini. Cari lagu-lagu. Ini hashtag. Hashtag yang paling banyak dipakai tentang pembelajaran. Oh ini ada 6,6. Kalau kita lihat. Di sini, ah ini. Inilah orang-orang yang bikin konten pakai hashtag pembelajaran. Oke. Sekarang tugas tersebut, Bapak Ibu sekalian. Silakan buka yang tadi itu tuh. Yang discover-nya. Terus cari hashtag yang berhubungan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Misalnya, belajar kimia, belajar biologi. Atau hashtag apa yang berhubungan dengan pelajaran Bapak Ibu sekalian. Lihat. Yuk, praktek yuk. Praktek. Saya lihat nih. Misalnya, belajar matematika. Tuh, belajar matematika hashtagnya 49 view doang dikit. Oke, apalagi cari kita lihat matematika. Oh, ini yang belajar matematika nih. 7,7 juta. Nah, Anda lihat tuh. Masing-masing. Kayak tadi Ibu Stephanie, biologi kan? Belajar biologi. Cari search-nya belajar biologi. 4,8 miliar, Pak. Kan? Iya. Million ini juta artinya. Ini million. Oh, million. Iya. Ibu Elsa ngajar belajar matematika belajaran apa? Sama kita, Pak. Biologi juga, Pak. Sama-sama biologi ya. Siapa lagi yang belajar tadi? Seni, belajar gambar, belajar apa? Silakan cari masing-masing. Jadi kita lihat nih. Oh, orang isinya seperti apa? Ininya apa? Ya. Oke. Jelas ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Lanjut dulu ya. Siap. Setelah ini, sekarang kita lihat yang satu lagi nih. Kita lihat yang me. Ini me adalah buat atur profile. Nanti saya ada ajaran menggunakan settingnya. Lalu ini adalah, kita punya activity. Ya, all activity di atas kalau kita klik. All activity. Ada all activity. Ada yang like seberapa banyak. Terus ada yang komen. Kita bisa tahu. Di sini juga bisa kita lihat yang mention kita ada berapa. Follower kita. Ada berapa banyak? Follower yang follow kita. Dan ini kalau ada message dari TikTok. Oke, ini all activity ya. Bapak sekarang. Bapak sekarang. Lihat di akon TikTok Bapak-Ibu sekalian. Cobain. Cobain. Yang inbox ya. Di atas itu ada all activity. Nah, yang sebelah kanan yang gambar kayak pesawat terbang itu, itu adalah message kalau orang kirim ke Anda. Itu DM tulis gitu masuknya tuh. Yang ini DM masuknya. Kalau Bapak-Ibu sekalian bermula ya enggak ada activity-nya di sini. Ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Ini DM bingung apa-apa ya? Kita lanjut dulu deh ya. Oke, kita lanjut. Nih. Kasihkan mungkin Pak. Iya, kasihkan. Siap. Lanjut ya. Nih sekarang. Ini yang penting nih. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara membuat konten seperti apa. Cara membuat konten pertama kita klik dulu yang plus ini. Kemudian kita ambil video yang kita mau pakai. Nah, di sini bisa banyak sekali efek kalau kita mau pakai efek-efek. Ini yang kecepatannya ya. 0,3 kali, 5 kali, 1 kali. Oke. Kita lihat di sini efek. Nah, ini banyak efek-efek yang teman-teman bisa pakai. Ya. Misalnya efeknya kalau saya seperti ini saya tampilkan ya. Yang saya tampilkan. Nah, bisa rambut seperti ini. Terus bisa juga misalnya seperti ini. Tuh. Ini adalah fitur-fitur yang bisa kita pakai. Nah. Ini macam-macam fitur yang bisa kita pakai. Nah, ya. Bisa macam-macam. Tuh. Matanya bisa merah ya. Oke. Kalau sudah. Ya. Ini macam-macam. Anda bisa cari sendiri. Mau pakai yang seperti apa. Ya. Rambut juga bisa macam-macam. Mau dimodel-modelin. Seperti ini tuh. Ya. Model-modelnya. Bisa macam-macam. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Saya nggak pakai ini dulu. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang mana bisa ditandain. Ini tandain di pojok kiri. Ini. Ini buat add favorite. Jadi kalau pakai tinggal pakai. Ya. Ada dimasuk di favorite kita. Oke. Sudah ya. Ini coba-cobain. Satu lagi. Terakhir. Abis ini kita demo. Ya. Satu lagi. Oke. Kalau sudah. Saya akan masukkan pakai konten yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Konten yang saya buat. Misalnya yang ini. Nah. Pilih. Select. Nah. Kalau sudah kita next lagi. Nah. Sekarang kita mau pakai tambah tulisan kan. Nah, tambah tulisan gimana caranya. Teman-teman sekarang kita ke text. Oke. Misalnya terusannya. Tadi saya kenapa saya sudah mencoba selalu gagal. Oke. Kalau sudah. Kita bisa warnain macam-macam. Ini ya. Warna-warnanya bisa pilih. Kalau klik seperti ini. Nah. Ini model-modelnya. Ya. Siap. Sudah done. Nah, dia ada seperti ini. Kita bisa kecilin. Tuh. Kecilin, besarin, miring-miringin. Bisa semua di mana. Silahkan. Nah. Terus. Kita mau atur di durasi di mana. Jangan semua tampil terus. Kita klik. Kita klik. Set duration. Nah. Ini adalah. Di mana dia tampilnya. Kita seperti ini. Kita geser. Oke. Kita geser yang putihnya. Coba kita play. Oke. Sampai situ kan. Kalau misalnya sampai sini bisa panjang lagi tuh. Jadi tergantung sama empat. Seberapa panjang. Oke. Sampai sini tadi ya. Sampai sini aja cukup. Ya. Kita cek lagi. Nah. Kalau sudah. Di sini kita tinggal beresin. Nah. Kalau katanya ada salah mau di edit. Bisa di edit juga ya. Saya sudah mencoba. Bagaimana kalau selalu gagal. Nah. Kalau sudah. Terus dia. Ada ngomong lagi yang mau selesai kan. Oke. Ini misalnya tambahin lagi ya. Kamu sudah. Berapa kali mencoba. Misalnya. Kita bisa tandain lagi. Ini pakai kuning misalnya. Oh. Ini kuning kurang jelas. Nah. Ini bisa. Atau merah ya. Nah. Nah ya. Sudah. Kalau sudah. Kita edit lagi. Di mana. Tulisannya seperti apa. Ya. Kalau sudah di klik. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Yang penting lagi ini filter. Bisa di filter. Bisa di rubah-rubah. Tampilannya. Ya. Terus apalagi disini bisa. Apa namanya. Efek-efek suaranya bisa diatur. Suaranya bisa berubah-rubah. Ya. Bisa pakai tupai. Segala macam. Terus apalagi. Disini juga bisa. Kalau kita lihat disini. Suaranya bisa diatur juga lagi. Ya. Terus disini bisa ada juga. Suara original sound. Sama add sound. Nah ini yang penting. Ketika kita mau main TikTok. Itu penting juga suara. Karena suara punya pengaruh. Jadi kita cari soundnya disini. Sound. Nah. Sound mau cari yang seperti apa. Nah kita bisa pilih. Dari yang viral. Dari mana. Nah ini kita bisa pilih. Nah. Tuh. Kita bisa pilih. Ya. Atau kita mau cari. Apa lagu yang khusus ya. Misalnya lagu. Jangan takut. Misalnya ya. Seringkali atau gagal. Tadi tenang gagal. Kita cari lagu tenang gagal. Oke. Kita cek pilih misalnya. Nah misalnya ini. Kita pilih katakan seperti itu. Kalau sudah. Nah ini kan lagunya tabrakan. Kita atur disini nih. Nah ini dibesar suara kita. Ini back sound dikecilin. Nah kalau sudah. Ini efek-efek lagi juga bisa. Mau diefekin lagi juga bisa nih. Ya. Efek-efek banyak sekali. Kita bisa geser ininya. Misalnya ini efek seperti ini. Berasap. Ya. Terus ini efek seperti ini. Tuh ya. Kita bisa efek macam-macam. Diefek. Nah kalau sudah. Misalnya kita save. Kita lihat tuh. Nah. Kalau sudah selesai. Kita sticker juga bisa tamai sticker disini. Macam-macam sticker ya. Kalau sudah selesai. Semua sudah beres. Next. Kita ingat ketik disini. Ya. Ketik. Ingat baik-baik. Ini hanya bisa 150 kata. Misalnya disini kita. Harus terus coba. Gitu kan. Harus terus coba. Nah ketika sudah. Anda jangan lupa pakai hashtag. Hashtag gimana? Cara enak kan klik disini. Hashtagnya apa? Misalnya. Malaikat. Gitu ya. Ini contoh aja ya. Malaikat. Terus apa lagi? Coba. Misalnya ya. Nah kalau sudah. Hashtag itu paling enak lima aja. Kalau sudah seperti ini. Ya kita covernya mau di slack nih. Jadi kita klik. Di slack cover. Berikan judul. Ya. Ini standar. Ini macam-macamnya. Nah misalnya seperti ini. Kita klik ya. Berani coba. Misalnya. Sudah. Kita bisa geser. Dibesarin tuh. Ya ini adalah ada tandanya nih. Ya kalau sudah save. Nah kalau anda posting silahkan posting. Tapi kalau belum mau posting. Boleh nanti postingnya. Anda masukin draft. Nah masukin draft. Jadi otomatis dia akan masuk nih. Ketika anda klik me. Jadi disini ada draftnya tuh. Draft harus terus coba tadi. Ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu cara mencobanya. Jadi ini adalah halaman utama. Ini buat mencari. Ini buat lihat kita punya report. Ini adalah akun kita. Ini buat mulai konten. Jadi seperti itu. Tinggal cara mencobanya. Nanti kita akan coba praktik sama-sama ya. Silah. Nah sudah kan semua. Sekarang ada waktu 15 menit buat kita praktek. Bapak-Ibu sekalian semua praktek. Bikin langsung live TikTok. Kita bikin ya. Pakaian permasing-masing. Ya. Isinya apa? Tiga alasan harus belajar mata pelajaran Bapak-Ibu sekalian. Tiga alasan harus belajar biologi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Tiga alasan bagus kan untuk belajar matematika. Satu ini, dua ini, tiga ini. Ya. Semua harus bikin. Itu doang. Gampang kan? Jadi gampang. Tiga alasan Anda harus belajar mata pelajaran ini. Satu, dua, tiga. Jadi cara pertama Anda langsung siapin TikTok-nya. Enakan langsung live aja. Pakai TikTok begini. Langsung, apa namanya, TikTok-nya nyalain. Langsung pencet yang merah. Pencet yang plus. Plus terusnya merah Anda rekam. Ngomong, tiga alasan belajar ini. Satu, dua, tiga. Nanti kita tambahin tulisan-tulisan, tambah lagu, tambah apa. Kita akan tambahin. Yuk, harusnya potret ya. Nggak boleh landscape Bapak-Ibu sekalian. Harus potret. Ibu Stephanie, nggak boleh landscape ya. Potret ya, potret. Betul, betul, betul. Potret, betul ya. Betul, potret semuanya. Yuk, langsung ngomong di depan ini. Halo, saya akan jelaskan bagaimana tiga manfaat belajar matematika. Ayo Pak Marsyal, ayo silahkan semua. Pak Abnon, silahkan. Ibu Nelly, yuk. Kalau nggak praktek nggak bisa. Kalau salah kan di sini saya bisa jelasin. Ibu Liana, silahkan. Ibu Niki, Ibu Evi, Pak Eki. Yuk, silahkan. Langsung kita bikin. Tiga alasan Anda perlu belajar. Jadi simpel-simpel aja. Tiga alasan Anda harus belajar nyanyi. Satu, nyanyi membuat Anda bahagia. Dua, nyanyi menghilangkan stres. Tiga, nyanyi seperti di surga. Karena di surga semua orang bernyanyi. Begitu. Maaf Pak, boleh nanya. Ya, itu kan bisa. Ya boleh, boleh. Saya lagi nunggu pertanyaan. Pak Bentego, silahkan. Apakah di TikTok bisa memasukkan video yang sudah kita buat sebelumnya gitu? Bisa, bisa. Yang tadi saya bilang insert, Pak. Masukin, bisa. Oh iya. Bisa, Pak. Cuma saran saya kalau lagu, bagusnya lagunya ambil di TikTok. Karena di TikTok lagunya banyak. Karena takut kalau ambil lagu di luar, pas masuk di TikTok suka di band. Kalau lagunya, apalagi lagu-lagu di luar. Di TikTok banyak lagu lengkap. Boleh Pak Bentego, boleh? Bapak Sekarang kalau punya video, sudah boleh. Cuma memang bagusnya potret ya. Jangan landscape videonya. Yuk, semua bikin. Nah, habis sudah jadi. Nah, anda edit tuh. Masukin tulisan tadi. Tiga alesan. Kita mau ngejangkau murid-murid kita, Bapak-Ibu sekalian, dengan TikTok. Yang punya pertanyaan, mau chat, silakan chat. Mau langsung nanya ke saya juga silakan. Silakan. T Godoy. Tumpah. Bien. Tumpah. Tumpah. nanti pas posting tiga hashtag wajib sama-sama belajar, sama-sama dari tiktok yang keempat, nama sekolah masing-masing sama keempat, sama kedua, yang kelima apa silahkan captionnya penek-penek aja ya tiga awasan belajar kimia ... ... ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. 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 Pak Deddy mau nanya dong Pak Deddy Boleh dong, saya nungguin pertanyaan kok Kalau untuk suara asli Dengan back sound kita itu Kira-kira ininya lebih bagus Berapa dan berapa ya Pak Deddy Ukuran volumenya Pak Kan kita ada Back sound Jadi kalau tergantung Bu Kalau lagunya gak ada yang nyanyi Gedean dikit gak apa-apa Cuma musik doang, boleh Tapi kalau ada yang nyanyi harus kecil Karena orang tertabrakan Sama kita, jadi biasanya kalau saya Bentar ya saya lihat Jadi back sound, jadi pas perbandingan suara itu Kita punya boleh 80 Sampai 100 bentuk boleh, suara back sound Paling 10 aja Bu Milih lagu Milih lagu taukan caranya ya, tinggal cari lagu Siap Pak Marshal ada pertanyaan Silahkan chat langsung juga boleh Pak Marshal Kecil Suara back sound gimana Nah, coba sini Pak Marshal Ini kan tadi udah bikin konten tuh Pak Nih yang ini nih Pak Saya kasihnya videonya ya Pak ya Biar gampang Pak Marshal ya Sebentar nih Pak Marshal disini nih Pak Disini nih Pak Mana ya Disini nih Sebentar ya Bentar Pak Bentar ada masalah sedikit Bentar ya Saya punya power point Ada trouble sedikit Oke ini dia Pak Marshal Buat Pak Marshal ya Ini disini Pak Marshal Back sound itu disini Ini back sound itu disini Pak Disini nih Ada Kanan bawah nih Pak Disitu ada Mana ya saya Ada ini Nah ini Tengah atas juga ada Pak Iya, iya Pokoknya di sebelah kanan situ tuh Disitu Bapak ini Ini disini Pak Nih setting volume nih Volume Klik Nah yang suara kita Sama suara back sound Itu Pak Marshal ya Siap Ada lagi pertanyaan Pak nanya lagi Pak Deddy Boleh Banyak nanya Iya harus banyak nanya Kalau nggak nanya saya Ngapain disini Pak Kalau di-inject kan Kita bisa atur tuh Tulisannya misalnya Ini yang duluan Ini yang kedua Ketiga gitu Bisa Ini bagaimana ya Pak Bisa Bisa Bu Jadi durasinya itu disini nih Oh durasinya Oke Iya disini nih Bu Nih lihat disini nih Mana ya Disininya nih Bu Bentar ya Bu ya Disininya nih Bu Di Pas Disini nih kan Kan dia pas Klik ini kan Nih Klik Apa namanya Bentar ya Pasti Ini Ini nih Bu Pasti di klik Ini kan ada Nih nih Ada edit Ini atur disininya Berapa lama Merahnya ini tarik Kalau di sedikit Sedikit itu Aturnya disitu Jadi ini cuma tampil Dari yang merah Sama merah Oke 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 Jadi kita mainnya Di pengaturan disitunya ya Pak Betul Betul Makasih Pak Sama-sama Yuk yang nanya lagi Ini Bapak Ibu Bapak Ibu sekarang baru bertanya ya Ini tiba-tiba ada yang Masuk ke saya nih Ada masuk ke saya Sebentar ya Barusan saya buka cek TikTok saya Ada komen kayak begini nih Betapa Suka citanya kita Kalau dapat komen kayak begini Bapak Ibu sekalian Mana ya Barusan ada yang DM saya Nih DM Malam Om Deddy Maaf untuk kedua kali ganggu nih Malam-malam gini Sebelumnya saya mengucapin terima kasih Banyak buat Om Deddy Saya cuma kasih tau aja Berkat video Om Deddy kemarin Saya bisa capai target bulan ini Raya senang banget Bayangin Bapak Ibu sekalian Kalau gara-gara konten kimia Anda Konten matematika Anda Terus ada anak bilang Pak terima kasih Karena Bapak Sekarang saya suka matematika Karena guru saya di sekolah Menyebalkan Pak Belajar dari Bapaknya lebih enak Pak Daripada guru di sekolahan saya Pak Nah Bayangin Anda bisa jadi berkat Buat begitu banyak orang Padet mau tanya Iya silahkan Kan suka ada lagu-lagu yang Supaya ngepasin nih Antara obit yang disini Dengan kata-kata kita Nah itu kayaknya ada deh Pak Dimana ya Iya mesti di edit itu Di edit sendiri Pakai aplikasi Oh gitu Yang lagu yang ini dipanjangin gitu Ya itu misalnya aplikasi Jadi caranya itu adalah Kita ambil lagunya Kita download dulu Terus kita nanti Editnya di Capcat 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 Oh Oke Iya Capcat Nih saya ajar Capcat sedikit ya Sambil ngotong-ngotong-ngotong-ngotong Kelihat aja nih Capcat Ini Capcat yang terakhir Nih Capcat ya Nih ini Capcat nih Bapak-Ibu sekalian Sebentar Saya pastikan lu suaranya ada Ini Capcat ya Nih Capcat Ini Capcat menarik ini Lebih bagus dari Inchute Bapak-Ibu sekalian Capcat Saya akan menjelaskan Cara menggunakan Capcat Kita klik Capcat New Project Lalu pilih Yang mana yang mau Anda Masukkan Contoh saya ambil disini Kontennya App Sudah Nah ini Play Nah apa yang bisa dilakukan Capcat Banyak sekali Ini adalah buat editnya Ini buat split Dibagi dua Jadi kalau kita geser seperti ini Kita split bisa ya Kalau undo ini undo Jadi ada audio Audio Anda bisa pilih Sound buat audio background Ini banyak sekali Audio ini Anda mau pakai yang mana Misalnya pakai yang ini Nah dia masuk Ini audionya ya Kalau ini kita hapus lagi Jadi ada apa saja Ada edit Ada audio Audio macam-macam Ada efek Efek ini kalau kita masukin suara-suara Misalnya ini suara ketawa-ketawa Kita bisa pilih Kita pakai seperti ini Nah itu ada suara-suara Terus apalagi ada banyak sekali Yang bisa kita explore di Capcat Audionya tadi bisa sound Bisa efek Bisa voiceover Anda bisa rekam suara juga Tinggal klik disini Bisa voiceover Terus apalagi Text bisa ditulis disini Ya Anda bisa tulis text Macam-macam fiturnya disini Mau seperti apa Misalnya diketik Kita ketik disini Wah ini gak sampai habis ya Jadi kurang lebih seperti itu Capcat nanti di-explore aja Bu Banyak sekali Capcat aplikasinya Menarik Ada lagi? Pertanyaan? Nanti Bapak Sekian kalau mau belajar Video-videonya saya kirim di Telegram ya Grup Telegram Nanti Bapak Sekian kalau mau join Tinggal gabung aja Jadi saya bisa bantuin Kalau mau nanya-nanya ya Bapak Sekian kalau mau belajar Terima kasih Saya barusan kirim ke chat Grup link Telegram Kalau mau serius belajar aja Kalau enggak ya enggak apa-apa Ada Jadi nanti kalau mau nanya-nanya Selanjutnya setelah Selesai Mau nanya tentang Tiktok Saya dibikin grup Sama yang tadi Saya siing bagi sekalian Saya siing bagi tadi Gak cukup waktunya Karena lemot Banyak kalian perlu diulang-ulang Di pagi Yang ini cepat Ini cepat ya Masih muda-muda sih ini Boleh diulang gak Gimana tadi caranya Supaya tulisannya Keluarnya satu-satu Kok saya dari awal langsung keluar ya Iya tenang ya Diulang Kita lihat Baik-baik ya Nih yang ini ya Oke kalau sudah Saya akan masukkan Pakai konten yang sudah saya buat Nah ini ya Konten yang saya buat Misalnya yang ini Nah tambahin tulisan Gimana caranya Teman-teman Sekian kita ke text Oke Misalnya tulisannya Tadi saya Kenapa saya sudah mencoba Selalu gagal Oke kalau sudah Kita bisa warnain macam-macam Ini ya Warna-warni bisa pilih Kalau klik seperti ini Nah ini model-modelnya Ya Siap kotornya Done Nah dia ada seperti ini Kita bisa kecilin Tuh kecilin Besarin Miring-miringin Bisa semua di mana Silahkan Nah terus Kita mau aturin durasi Di mana Jangan semua tampil terus Kita klik Kita klik Set duration Nah ini adalah Di mana dia tampilnya Kita seperti ini Kita geser Oke Kita geser yang putihnya Coba kita play Oke Sampai situ kan Kalau misalnya sampai sini Bisa panjang lagi tuh Jadi tergantung Seberapa panjang Oke ya Sampai sini tadi ya Sampai sini aja Sampai sini aja Cukup Ya kita cek lagi Nah kalau sudah Di sini kita Beresin Nah ini Katanya ada Ada salah Mau di edit Bisa di edit juga ya Saya sudah bercerai Kok selalu gagal Jelas Nah ini bisa Atau merah ya Misalnya Jadi gitu bu Jadi nanti Pas kita tulis kedua Kalian emang ada tulisan kedua Nanti kita set duration Nanti kita edit Di merahnya itu Begitu Memang kelihatannya Kok numpuk pak Iya Gak apa-apa numpuk Ntar kita set duration Kita bisa atur kok Jadi pas nulis yang kedua kan Nulis yang kedua kok Keliatannya numpuk ya Tulis aja ke kedua tulis Benar pas tulis Abis selesai nulis Baru kita set duration Baru kita atur Dimana di letaknya Begitu bu Belsa Berarti sebaiknya dia Setelah kan Misalnya kalimat pertama Kita tulis tuh pak Abis itu set duration Baru tulis lagi Kalimat kedua Atau dari awal tulisin aja dulu Jangan Satu-satu Satu-satu Nulis satu Selesai Sudah diatur Tulis dua Baru saya atur Gitu Kalau nulis dulu Semua terbingung Ngaturnya Siap-siap Gitu ya bu ya Siap Pak Didi mau nanya lagi dong Boleh Boleh bu Silahkan Untuk yang awal ini Kita baiknya Untuk hashtagnya itu Hanya hashtag Yang tadi itu kah Atau gimana ya pak Buat sekarang atau ke depan Saran saya Pakai hashtag yang wajib itu Sama-sama belajar Sama-sama dari tiktok Sama mungkin BPK Panabur Karena kita kan Bagian BPK Panabur Yang keempat Boleh nama sekolah kita Yang kelima Judulnya Nengkimia Atau apa silahkan Atau kalau enggak Mau pilih doang Sama-sama belajar Atau sama dari tiktok It's okay Jadi ini dari Tiktok semuanya Kenapa kita pakai dia Karena kalau kita pakai hashtag Dia tiktok kan dorong Itu alasannya Itu doang alasannya Nah kita enggak beli Lebih banyak-banyak Kenapa? Karena cuma 150 kata Jadi abis Kalau kita lebih dari 5 hashtag Atau hashtag semua Juga enggak menarik Itu bu alasannya Saya sendiri Banyak kan pakai Kalau enggak sama-sama belajar Sama-sama dari tiktok Sama-sama dari tiktok Sama-sama dari ibu dimana Ada apa Itu aja Itu hashtagnya Terima kasih pak Udah di pak Ya? Udah Udah jadi Ibu jadi Ibu siapa ini udah jadi Iya pak Lihat dong Hashtagnya apa di tiktok Yang unik hashtagnya apa Saya lihat lah Sama-sama belajar Sama-sama keempat penabur pak Hashtagnya Sama-sama keempat penabur ya Sama-sama keempat penabur Sama keempat penabur Tapi kalau itu kan anak muda Dia kan enggak ada kontennya Cuma gitu-gitu Kalau kita kan guru Nah kita harus kasih kontennya Iya Bentar ya Ini kok lemot Silahkan kalau yang mau nanya lagi ya Bapak ibu ya Kalau yang mau belajar lebih lanjut Misalnya mau nanya-nanya saya Itu pakai gabung di telegram aja Saya udah buat pusi yang kelas pagi Sama ini Pak saya mau tanya pak 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 Bu Niki mau nanya pak Iya boleh silahkan Siapa mana Pak Ya Pak jadi kan ada yang Satu udah saya save di draft Terus kalau udah di draft itu Bisa di edit lagi enggak ya Bisa 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 bu Bisa di edit Yang kalau bisa di edit Jadi pas kan udah di draft Ya Jadi yang di draft nih Cara edit Ya di klik lagi ya buka Kan klik tuh Kan tampil begini lagi Tampil ke depan lagi Udah disitu edit aja Edit aja Kalau udah di posting Gak bisa di Gak bisa di Kalau kelemahan di tiktok adalah Udah di posting gak bisa di edit Kalau salah ya mau ngomong hapus Tapi kalau selamat di draft Masih bisa Selamat di draft Masih bisa Tadi saya udah posting kemana Siap Ya tadi saya mau lihat Sama keempat ya Ayo loh Ilang Kok bisa begitu pak Sama keempat Tapi ilang ada ilang Enggak lah Maksudnya gak ilang Tapi saya udah posting Sama keempat penampur Bimi Bimi Ya kok belum ada ya Saya baru lihat Bimi Ini pecandus Shofi ya Yang ini Ya itu murid sempat pak Pecandus Shofi ini Yang ini ya Oh kalau pecandus Shofi Baru dikit ada satu yang Ini yang ini apa Yang cewek yang follow banyak Siapa namanya Ada PM PM Iya pokoknya siapa tuh Ada yang dia followernya banyak Wah pak Saya mana padahal itu bagus loh pak Loh menurut saya Iya saya lagi lihat nih Ibu punya mana Ilang ya Iya aku gak ada Jaringan saya apa Nah ibu punya kenapa gak masuk loh Nih Kalau kayak gitu gimana pak kasusnya Relain aja Nanti saya kasih tau Bapak ibu sekalian Kenapa ibu sekalian Ibu punya ilang Iya kok Saya gak ada di Itu feed saya Tapi ibunya udah posting Ada deposting Iya Tadi sih lagi Loading Lagi loading gitu Hashtagnya bener gak Semang 4 Coba cek lagi Coba keluar dulu Masuk lagi Sama-sama belajar Semang 4 For you For you page Iya coba lihat Saya belum ketemu di semang 4 Gak ketemu nih ibu punya nih Ibu akunnya namanya siapa akunnya Sama biologi Akun saya Tulis di chat bu Tulis di chat Saya lihat akunnya Tulis di chat Tulis di chat bu Saya tinggal baca Tapi saya lihat di akun saya Juga gak ada sih pak Nah artinya belum posting Coba tulis di chat Tulis di chat Saya sedih bolehnya Boleh sedih Kuman nangis ya Kuman nangis ya Ya bisa Saya mau bukit video itu ST ini kan Belum masuk bu yang baru belum Iya makanya Gak masuk Ini yang kacamata doang Bu Vera udah tuh pak Bu Vera Bu Vera Bu Vera minta dong Minta accountnya bu Biar saya lihat bu Asoy Ayo bu Vera Minta tulis bu Tulis aja Saya mau lihat Sampai belajar Gak apa-apa bu Ayo bu Tulis bu Passwordnya Passwordnya selamat ulang tahun Tapi kas deh bu Vera Yang dicatat apanya pak Hashtagnya atau apanya pak Bu Vera ulang tahun pak Apa bu Waduh selamat tulang tahun bu Vera Masa bikin konten pake tiktok nih Selamat tulang tahun Punya saya adanya di galeri malah pak Oh Di galeri Iya Posting Bu Vera emang namanya bu Minta bu Saya mau lihat aja Atverawati Sitorus sih pak Saya bikin Verawati Vera Oce Itunya Vera Oce 00 pak Itu yang disaranin tiktok pak Iya karena namanya mungkin udah dipakai ya Verawati Apapun namanya ini bu Sitorus Iya pak Nama itunya Vera Oce 00 Vera Oce 00 Kalau bisa Jangan Vera Oce 00 Ibu ganti aja bu Itunya bu Bisa ganti kok Vera apa Tadi Disaraninnya aneh-ane pak Angkanya juga Saya juga Ibu isi sendiri Ibu isi sendiri Ganti sendiri yang cocok Oke pak Nih lima alasan kita harus belajar Kasih like lu Wah Ini bisa bu Keren Sudah nyampe Love nya udah nyampe pak Makasih pak Iya Kasih komen langsung Bisa kan bu Gampang gak Iya pak Iya Menarik pak Iya Makanya tadi sebilang Menyenangkan main tiktok itu Besok Gini Saya kasih tau lagi tips-tipsnya Nanti saya kasih tau nih Abis ini Abis ini deh Tiga menit lagi Saya kasih contoh-contoh Bagaimana bikin konten yang menarik Bikin konten yang Jangan Jangan terlalu idealis Tiktok itu Kita pengen berbagi Tapi ada cara berbagi Saya kasih tau Gimana Ada yang mau di ini lagi Wah lagi pada seru semua nih Wuh semua pada seru bikin konten Asinkronus Ini semua kayaknya pak Ntar Nih Terus saya kasih tau ya Nih sambil jalan deh Biar nih Saya kasih tau sambil lihat Bapak sambil kerja aja ya Saya kasih tau bagaimana Bikin konten itu Yang 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 Akhirnya bisa Berdampaknya bagus ya Jadi Bapak ibu sekali Mereka itu Di tiktok Inginnya Yang langsung to the point Jangan terlalu teoritis Nih Saya buka dah ini Si tiktoknya Si Mana ya Nih ya Terlalu teoritis Jadi akhirnya susah Saya belum nge-review sih Orangnya Belum ini nih Mana Penabur Jangan terlalu teoritis Kalau terlalu teoritis Orang gak suka Nah ya Nah Bapak ibu sekalian juga follow Kone-kone yang Bapak ibu sekalian perlu belajar Jadi Bisa dapet dari mereka Follow-follow Misalnya guru fisika Guru mikimiana Anda lihat lah Jadi mereka bisa belajar juga Konten-konten Saya juga follow Berapa orang yang Saya bisa belajar dari mereka Mana ya Semak Semak Nih Di sini ada penabur Kota Jawa BK gak Gak ada kan ya Gak ada ya Nih Gak ada ya Saya melihat konten ini Saya belum review nih Salah toal yang Perlu dipikirkan Ini terlalu teoritis Ini ya Dan berhenti Tanya-tanya Coba sehari Sejauh Ini boleh Tapi karena bagus Lebih langsung Tips langsung Kena ke mereka Ya tips ke mereka Jadi misalnya gini Saya nih Saya kan mengajar orang Untuk jualan Ada banyak teori Cuma kalau Teori Akhirnya Mereka gak ngerti Pusing terlalu ini Nah cara yang sederhana langsung Nih Contohnya ini ya Yang langsung Jadi buat orang langsung Apa namanya Berdampak sekali Yang tips-tipsnya Saya juga terus belajar Untuk dapat ini ya Nih Ya Yang Nih Misalnya ini Kan orang pikir Mau jualan gimana Nah kita pikir Apa sih masalah orang langsung ini Misalnya gini Orang suka nanya Gimana ya kalau orang bilang Cuma lihat-lihat doang Nih langsung Masih tipsnya Umumnya orang sales Akan mati gaya Ketika pelanggan yang bilang Maaf Saya lihat-lihat dulu ya Dan dia bingung Mau jawab apa lagi Jadi gini teman-teman sales Sekalian Ketika customer bilang Lihat-lihat dulu Biarkan saja Biarkan mereka melihat-lihat Mencari produk yang dicarinya Tapi katakan kepada pelanggan tersebut Oke baik Pak Ibu Bila Bapak Ibu mau lihat Silahkan Saya dengan Daddy Kalau Bapak Ibu sekalian Butuh informasi Silahkan panggil saya Saya ada di sini Mengapa pentingkan tersebut nama Anda Dan menyampaikan kepada pelanggan Sehingga ketika dia lihat-lihat Terus dia ingin bertanya Tadi ada si Daddy Saya mau tanya Mas, Mas, Mas Daddy Saya mau nanya dong Nah itu yang penting Jadi Kalau besok-besok ada pelanggan Bilang Maaf saya lihat-lihat dulu Jangan bingung Tenang aja Langsung bilang Baik Pak Silahkan Saya dengan Daddy Bila butuh informasi Silahkan cari saya Jadi pelanggan berasa nyaman Dan ketika mereka butuh informasi Mereka mengenai Anda Yang penting Anda siap Jangan pasti panggil Mas Daddy, Mas Daddy Andanya enggak ada Selamat mulai pelanggan Dengan baik Cara mudah Ngerjain soal kimia yang seperti ini Jadi tipsnya Simple aja Jangan terlalu luas Karena kan cuma satu menit Durasinya Jadi Bapak-Ibu sekarang Harus bikin yang simple Sederhana Tips-tips Seperti ini Jadi Anda bisa Tips memecahkan masalah ini Cara mudah Misal tadi ada seni suara Cara latihan olah vokal Yang simple Mulai dengan Do Kenapa mulai Do Bukan Di Kalau Di susah Misalnya gitu ya Anda cari yang simple Silahkan Bu Kan kita ini kan ngomong ya Jadi misalkan Tiga tips Blah-blah-blah gitu Nah terus kalau kita Mau masukin musik Supaya suaranya itu Enggak Apa ya Tumpang tindih itu Gimana ngatur ya Pak? Tadi di depan Yang volumenya dikecilin tuh Yang tadi Ibu Vera Ada volumenya Pas di depan Back sound sama itu Back sound dikecilin Suara kita digedein Disini nih Saya jelasin Ibu ya Disini disini nih 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 Dimana ya Disini nih Bu Bentar ya Disini nih Ah punya saya udah Pak Ya ntar saya lihat Ntar saya lihat ya Sebentar Mary juga udah tuh Pak Wih keren loh Disini nih Bu Tadi pas yang sound saya mana ya Padion udah Wih Yang udah-udah mau dong Kirim dong apa di chat Biar saya ntar lihat Bu Seiren udah Wah Bagus-bagus ya Yang udah perlihat ya Jadi gini Bu Ntar ada disini nih Di atas sini nih Nih disini ada Ada sound nih Bu Ntar keluar deh Saya punya Ada sound Disitu Ibu kecilin Nih disini ada klik nih ya Ibu Niki Klik sini nih Ntar ada sound Ada dua tuh disitu pas klik Ada suara original Sama suara kita punya Disitu nih kecilin Oh iya udah dapet Dapet Pak Tadi Bu Fera nanya tuh Iya ya ya Thank you Terima kasih Pak Disitu Ya Siapa lagi Yang dandan itu dong Kasih ini nih Kasih accountnya Kasih accountnya Kasih accountnya saya bisa lihat Nah ini absolut Kirim Ya siap Lumayan kan dapet like satu Ya Ini absolut Irina nih ya Irina Leona Tuh Ini bagus tuh Wih pakai cemata tuh Lalu semuanya Mantap ya Pak Bagus Kasih like Saya juga dong Bagus Bu Iren Bagus tuh Backzone kecilin dikit Ya Bu Iren Backzone kecilin dikit Besok-besok ya Bu Iren Bagus tuh ya Keren tuh loh Keren sekali Coba lihat Bu Iren punya dah Langsung Gak usah ke salon Langsung pakai make up Gitu kan Ya itu salah satu kelebihan juga ya Pak Dikok ya Gak perlu make up jadinya Iya Gitu Gak perlu make up Dan Kita biasa juga Gak apa se kontennya bagus Orang suka kok Banjar 924 Ya Apa lagi Ayo siapa lagi Waktu kita Tinggal 10 menit Banjar 924 ya Ini menyenangkan Percaya saya Dan nanti Kalau orang bisa jadi suka Bisa dapat sesuatu dari konten kita Nih Banjar nih Tuh 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 Pakai TikTok muda guys Tuh 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 Udah joget-joget aja tuh Banjar tuh Tuh Pakai musik ya Ya Enak kan tuh Banjar udah kan nih Tuh Ya Siap Siap Apa lagi Mana lagi Wah seru nih Ya Grail Grail Kalau yang bikin lagu Bisa bikin lagu Bapak ibu sekalian yang suka bikin lagu Jadikan lagu itu Jadi Back sound anda Nanti bisa jadi lagu Bisa dipake orang Ntar saya kasih tau lagu saya Ini Miss Mercy ya Nih Wah Tuh 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 Bisa kan Nah Sip Tuh Miss Mary udah jago langsung Tuh Ya Miss Mary masukannya tinggal Capsinnya tulisan Tiga alasan pelajaran sosiologi Ya Baru Capsin Baru hashtag-hashtagnya Terus mungkin Font-fontnya Tulisannya boleh pake Yang pake belakangan tulisan Supaya lebih keliatan Ya Kalau ini kan Gak pake belakangan Jadi gak keliatan Ya Siap Siapa lagi nih Siapa lagi sih NJS 07 Ya udah saya kasih lag belum ya Jangan lupa dikasih lag dulu Udah ya Siap NJS 07 ya Bapak ibu sekalian bisa bikin Buat sama murid Nah ini tuh Tiga alasan kamu harus belajar ekonomi Tuh Tuh Bu Niki bagus Kalau dia artistik pak Memang Artistik Emang ya Cuma gak pake back sound Bu Niki tinggal pake back sound Iya pak Lagi coba lagi Iya iya gak apa-apa Siap Bagus ya Bagus Itu udah pada bisa tuh Wih guru sejarahmu Ini keren nih Tuh Apa dia punya accountnya aja Udah menarik tuh Guru sejarahmu Oh ini bakal banyak followernya nih Guru sejarahmu nih Bagi orang yang suka belajar sejarah Menarik nih Guru sejarahmu Padilai dong pak Ya saya langsung Ipunya saya juga belum Bapak Apa Punya ibu yang mana Belum dilihat ya Yang iya Yang iya Yang mana Yang st Guru sejarah Guru sejarah Guru sejarahmu Kok gak ada ya saya Kenapa di tempat saya gak ketemu Guru sejarahmu Gitu aja pak Iya Tapi di tempat saya gak keluar Doser Gak ada spasi Gak ada spasi Gak ada spasi Gak ada foto profilnya pak Yang gak ada foto profilnya ya Iya benar User Oh guru secara putih Pak ini yang ini kan Kenapa sih krisis kuda gitu bukan Iya kenapa krisis kuba pak Oh iya pak Itu nama bapak belum di itu edit ininya pak Profilnya pak Jadi masih user 8851 Itu mesti diisi pak namennya pak Oke oke pak Nanti saya Iya Tolong kan ntar orang bingung Tapi ini bagus nih ya Cuman ini sih Bagus tuh Kenapa ya Krisis kuba bisa terjadi Oh ini menarik Yang pertama Karena terjadi Rekulosi kuba Tahun 19 Siap bagus pak ya Tinggal ganti nama bapak ya Jangan user 88 itu ganti Namanya Bagus Siapa lagi tadi Thank you pak Thank you Udah bagus-bagus lah ya Kurang lebih ya Siap Waktu kita tinggal 5 menit Mau ada pertanyaan lagi Silahkan ST-ST nih Musidi ini Musidi ST Siap Jadi love ya pak Bu Apa namanya Kalau bisa jangan ST bu Lebih balik pake nama apa Pas nama di atas itu bu Cuma ST doang Jadi orang lebih Susah Namanya gimana pak Bapaknya Wih keren Kan ibu namanya kan Di atas cuma ST doang Lebih baik pake nama panjangan sedikit Lebih mudah orang inget ST nya gak apa-apa Nama Twitternya Yang pertama Yang kedua Nah Tuh Iya kan Nah udah tau kan Tuh Begitu Yuk bagus ya Tiga alasan Kenapa harus belajar Biologi Bapak ibu sekalian Belum ada Edukasi guru Main tiktok Buat informasi Ini guru Semak 4 Semak 2 Guru Bekasi Yang duluan Segera bikin konten yang bagus-bagus Bikin yang bagus-bagus Supaya bapak ibu sekalian Kata ini guru sejarahmu Bagus tuh Biologi Hashtagnya boleh juga tambahin Guru biologi Hashtagnya belajar biologi Itu juga boleh tuh Ya Guru Semani bisa pake hashtag itu Belajar biologi Guru biologi Ya oke bapak ibu sekalian Tinggal 5 menit Saya kasih waktu untuk mau bertanya Karena saya bentar lagi Harus ada meeting lagi Aduh dari pagi nih Ya siap Yang mau nanya Nanti kalau mau belajar lebih lanjut Join itu di tiktok Di telegram ya Join telegram Kalau yang mau aja Gak wajib ya Gak wajib Silahkan Bapak ibu Masih pada seluruh bikin konten Oh ya bapak ibu Takutnya kasihkan Mohon isi evaluasi juga ya Linknya sudah ada di chat Nanti agak scroll ke atas Mungkin Pak Edrik bisa copy lagi nanti Terima kasih Pak Masih ada waktu 3 menit lagi Kalau yang mau bertanya Silahkan Nanti semua video yang tadi Video-video cara pakenya Saya share di grup telegram ya Bagi yang mau ikut belajar Supaya kalau lupa Tinggal lihat lagi Dan anytime nanti Kalau mau nanya soal tiktok Bisa di grup itu Misalnya Oke Bu Stefani Kayaknya cukup Saya selesai Bukan Bu Stefani Tinggal 3 menit lagi Saking ini ya ya Iya Apalagi pada seluruh Saking main main tiktok sampai lupa Lihat Masih lagi pada nyobain Mada seru Tidak apa-apa Tidak apa lagi seru Silahkan Mau kita tambah 2 jam lagi Bapak ibu Pak Deddy maaf Mau konfirmasi Yang tadi Capcat itu Prinsipnya kayak in shoot ya Pak Betul Tapi lebih lengkap Lebih bagus Karena Capcat itu Punyanya si Punyanya si tiktok Jadi lagu Itu punya tiktok Berarti gak ada watermark juga ya Pak Watermarknya dihapus belakangnya Tinggal Gak ada watermark Jadi pas terakhir Ada watermark hapus aja Gak ada watermark jadinya Pak Deddy Iren mau nanya Siap Siap Bu Iren Itu berarti kalau gitu In shoot boleh di delete Jadi ganti Capcat Apakah boleh 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 Kalau lebih bagus Capcat Daripada in shoot Pakai siap Makasih Pak Kalau yang Yang apa Handphonenya pas-pasan Limit Apa ini Iya mendingan pilih salah satu Betul Iya soalnya pas-pasan banget Makasih Pak Iya Iya Bu Mendingan Capcat Daripada in shoot Capcat lebih enak Dan Capcat itu Punyanya tiktok Jadi Tapi begini Begitu main tiktok Main capcat Nanti kan dia ada Mau share langsung ke tiktok Jangan Disimpan dulu Karena kalau langsung share Nanti di tiktoknya Ada tulisan capcat Orang gak perlu tahu Kita pakai capcat lah Jadi simpan dulu aja Baru upload Karena kalau begitu selesai Kita langsung upload ke tiktok Nanti ada tulisan capcatnya Maksudnya Bahwa kita pakai aplikasi capcat Ketahuan Gak perlu Jadi simpan aja dulu Baru di upload Itu Siap Thank you Bu Bu Iren Bikin yang banyak Bahasa Mandarin Bu Dibutuhkan tuh Belajar Bahasa Mandarin Ya masih ada Ya silahkan Ya siap Saya kembalikan Oke Terima kasih nih Pak Deddy Waktunya Ilmunya gitu ya Udah mau sharing sama kita Per tiktokan gitu ya Bagaimana cara Semua edit Desain Segala macem gitu ya Itu ilmu baru buat kita Terima kasih sekali Dan semoga Ini bisa kita aplikasikan Dalam Kegiatan belajar Mengajar kita ya Apalagi PJJ ini ya Ini jadi salah satu Alat Pembelajaran Plus refreshing juga gitu Buat kita Dan buat anak-anak Terima kasih juga Terima kasih juga Bapak Ibu ya Yang masih stay tune disini Masih semangat disini ya Mungkin Sebelumnya kita Saya ingatkan lagi Presensi Silahkan diisi Kemudian evaluasi Silahkan ada linknya Nanti kalau kita udah End Linknya gak bisa muncul lagi Atau bisa Nanti evaluasi Bisa saya send ke Bapak Ibu Guru Yang saya kenal gitu ya Nanti saya Kemudian Dari Pak Andrian Apakah ada yang mau disampaikan Silahkan Pak Ya Saya mewakili Teman-teman guru Dari SMAG 4 Mungkin disini ada Pak Chris juga nanti Bisa menyampaikan Pak Deddy terima kasih nih Di waktu-waktu yang sibuk Pak Deddy ini Saya susah banget Untuk meminta Karena saking sibuknya ya Pak ya Tapi kita bersyukur Pak Deddy bisa memberikan Materi Ke teman-teman Jadi nanti Pak terima kasih nih Jadi teman-teman Terutama yang disini Bu Stefani Bu Niki Dari SMAG 4 Bu Iren Jadi punya ide lagi Untuk pembelajaran yang Kreatif nih Pak Selain flip chart Mereka bisa saya minta Untuk Ayo buat TikTok Gitu kan ya Seperti itu Termasuk untuk nanti Promosi SMAG 4 juga Pak Di PSD Ajak kolaborasi Ajak kolaborasi Anak-anak juga boleh Pak Ajak kolab Ya Oke Pak Deddy Terima kasih Pak Deddy Untuk pelayanannya Untuk share ilmunya Dari Pak Chris Ada tambahan Ya Atas nama SMAG 4 Terima kasih Pak Deddy Untuk Berkat yang boleh dibagikan Ke kami Pak Biarlah kami dapat Ya Mengimplementasikan dalam Tugas dan tanggung jawab kami Ya kalau Jika berkenan Kalau ada yang perlu Ditanyakan Bisa ya Pak Deddy Bisa Bisa Langsung Ya Lalu ke grup Kaling ramah aja Nanti saya memang Sengaja Dua grup Kalau mau nanya-nanya Saya dampingin Ya Terima kasih Pak Deddy Sukses selalu Tuhan berkati Pak Amin Amin Makasih Dari ASB Pak Abdon Silahkan Pak Abdon Ya Terima kasih Pak Deddy Untuk Ilmu yang dibagikan Kepada kami ya Terima kasih untuk Pak Adrian Dan Pak CA Sudah memperbolehkan kami Dari semua Rekon Ikut bergabung Dalam Kegiatan hari ini Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Deddy Oke Ya Terima kasih Pak Adrian Pak Chris dan Pak Abdon Ya sebelum kita menutup Dengan doa Kita boleh foto dulu Bersama ya Pak Ibu Silahkan di-onkan kameranya Poninya mungkin Disisir-sisir sedikit Kalau ada yang pakai ya Pak Fernandes Minta tolong Pak Ada Pak Fernandes Ada Pak Boleh Saya bawa Ada Bu Belum on Ya mungkin Bapak Ibu Iya Apakah sudah oke Sudah siap Oke Ini kita cuma ada dua layar ya Silahkan Yang pertama ya Bapak Ibu ya Satu dua Oke Bentar Bapak Ibu Yang kedua Satu dua Oke Bapak Ibu Terima kasih Saya izin panggilan Bapak Ibu Terima kasih Pak Deddy Soalnya mau direcar lagi Oke terima kasih Pak Deddy Untuk menutup kegiatan kita hari ini Boleh meminta dengan kasih Ibu Yunika untuk menutup dengan doa Tadi ada rekan kita Ibu Fero Yang ulang tahun yang ke-17 ya Bu ya 16 16 Jalan 16 Jalan 16 Tahun depan saya baru sweet 17 Oke belum punya kartu Oke Terima kasih Oke mari kita berdoa Bapak Ibu Tuhan Allah yang mengakasih Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk kesempatan kami Boleh belajar dari Pagi hingga siang hari ini Kami percaya Engkau punya Rancangan Yang terbaik Melalui Proses pembelajaran Kami juga berdoa Untuk teman kami Kami yang berulang tahun Pada hari ini Ibu Fera Berikanlah berkatmu Senantiasa Untuk Ibu Fera Engkau berikan kelimpahan Semoga Ibu Fera Di atas Segala Bapak Kampunkanlah Segala dosa Dan salah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Stefani Pak Adrian Teman-teman Semak 4 Terima kasih Love-love Jangan lupa Terima kasih Abdon Terima kasih Terima kasih Sudah memperbolehkan Pak Abdon Ikut Harusnya di kick ya Di lighting room Terima kasih Bu Fera Bu makan siangnya Mari Bapak Ibu Boleh di list di bawah Jangan lupa evaluasi Bapak Ibu Sudah Bu Stefani Terima kasih Halo Bu Elsa Apa kabar Hai Pak Andrian Terima kasih Kirang banget Ketemu Pak Andrian Kirang banget Aku gitu menyebut Pak Andrian Biasanya Awe ya Halo Biasanya Au Di mana Diko dimana sekarang Di A2 Tampak Ibu Bilot Tampak Ibu Biasa Biasa Terima kasih.